Apa? Itu tidak mungkin. Apakah kalian berdua melihatnya dengan jelas? Jika kamu tidak percaya padaku, datang dan lihat sendiri. Melihat bahwa mereka tidak terjebak dalam perangkap jahat apapun, kerumunan itu berjalan dan mengambil anggota tubuh yang patah satu persatu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa itu palsu. Mayat Raja Keraputi adalah satu-satunya mayat yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Bahkan mereka bergidik melihat kematian yang mengerikan dan mengerikan itu, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak darinya. Ekspresi semua orang berubah saat mereka secara tidak sadar menggenggam gagang pedang mereka. Formasi di atas vila muncul. Pemimpin formasi telah berubah. Hou Hongtau tertawa getir, senyumannya bahkan lebih jelek daripada tangisan. Jika Raja Keraputi masih hidup, ia tidak akan pernah memberikan formasi kepada siapapun. Ini adalah bukti terbaik. Tapi dia masih bertanya-tanya apakah dia sedang mengalami mimpi buruk. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Hou? Semua orang memasang ekspresi panik di wajah mereka. Tidak ada kekurangan pahlawan pedang di antara mereka, dan mereka biasanya adalah orang-orang yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Namun semua yang terjadi malam ini telah melampaui imajinasi mereka, dan sampai pada titik di mana mereka semua berada dalam kebingungan. Raja Keraputi sudah mati, dan Vila Dewa kerah hancur. Ayo cepat! Tetapi dengan badai salju yang begitu lebat, ke mana kita harus pergi? Jika kita tersesat, kita akan mendapat masalah. Aneh, badai salju tahun ini datang terlalu dini dan sangat dahsyat. Rasanya seperti surga sedang marah. Mungkinkah keduanya baru saja? Mereka tiba-tiba berhenti bicara. Tampaknya ada seekor binatang raksasa yang bersembunyi di salju, menempati langit di atas Vila Dewa kerah. Ia siap menerkam kapan saja. Atau lebih tepatnya, perasaan ini bukanlah ilusi. Hou Hongtau mengertakkan gigi. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana manusia bisa mengganggu kekuatan surga? Ayo kembali. Tapi-tapi. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Saya ingin melihat dari mana mereka berasal. Asal usul kami tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu mematuhiku seperti kamu mematuhi Raja Keraputi. Olah mega itu sehangat musim semi atau musim panas. Api arang menyala di dinding, dan semua dekorasinya mewah. Satu-satunya hal yang tampak agak sederhana adalah singgah sana yang terbuat dari seribu pedang. Tapi itu lebih terkenal dari dekorasi lainnya. Setiap pedang mempunyai ceritanya masing-masing, seorang master yang telah dikalahkan oleh pedang Raja Keraputi. Li Qingshan berbaring di atasnya dengan malas, menatap pola indah di langit-langit dengan bingung. Sejak dia bentrok dengan Raja Bulu sampai sekarang, bahaya di setiap langkah. Dia akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia lebih memilih bersantai. Gu Yanying berdiri di samping, memainkan kipas logam yang dia temukan di ruang rahasia Raja Keraputi. Ada mekanisme di dalamnya yang bisa menembakkan senjata tajam yang tersembunyi. Itu adalah item pertahanan yang cukup bagus. Dia sudah berdiskusi dengan Li Qingshan bahwa dia tidak akan mengungkapkan asal-usulnya untuk saat ini. Jangan sampai rumor seperti, kedatangan bintang iblis, dunia akan berada dalam kekacauan, menyebar dan dia akan menjadi musuh publik dunia. Saya Hou Hongtau. Rekan seniman bela diri saya telah memberi saya gelar elegan, Blazing Sword Markis. Aku belum menanyakan namamu. Hou Hongtau memperkenalkan dirinya, berharap Fierce Flame Sword Markis akan menarik perhatian pihak lain. Yang membuatnya kecewa, pihak lain tidak merespon sama sekali. Saya Li Qingshan. Orang-orang memanggil saya, hari mau menurun, di dunia persilatan. Ketika Li Qingshan mendengar bahwa orang lain memiliki nama panggilan, dia juga tidak dapat memiliki nama panggilan. Dia tidak bisa tidak memikirkan nama panggilan aslinya, yang sesuai dengan situasinya saat ini. Ini bukan sekedar menuruni gunung, tapi turun ke dunia bawah. Jika ada waktu dan tempat lain, Hou Hongtau pasti akan tertawa terbahak-bahak. Bahkan seorang pencuri pun tidak akan menggunakan julukan vulgar seperti, hari mau menurun, dan apa yang disebut, orang-orang memanggilku dengan dunia persilatan, hanya mencoba untuk menyanjung diri mereka sendiri. Siapa yang akan mengingat orang seperti itu? Tapi sekarang, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa tertawa. Tidak ada satu orang pun yang bisa. Mayat Raja Keraputih masih tergeletak di halaman. Mereka yang memiliki nyali dan kualifikasi untuk memasuki aula ini semuanya adalah master tahap bawaan, orang-orang yang telah mengamuk selama beberapa waktu. Mereka semua memasang ekspresi serius. Apa yang akan terjadi di sini mungkin akan mengganggu situasi di wilayah utara dan bahkan seluruh dunia. Bahkan mungkin akan tercatat dalam sejarah. Gu Yanying, elang yang melonjak. Gu Yanying tersenyum tipis. Dia tampak lelah, tapi sama santainya dengan Li Qingshan. Hei! Kapan kamu mendapat julukan itu? Kenapa kamu tidak dipanggil Soaring Eagle? Karena Anda meniru saya, Anda seharusnya menyalinnya dengan rapi. Li Qingshan memandang Gu Yanying, bajak laut yang tidak tahu malu, dengan wajah penuh ketidakpuasan. Ini disebut murid yang melampaui master. Nama panggilanmu tidak cukup mengesankan. Gu Yanying menatap ke langit. Menambahkan kata, Dewa, membuatnya mengesankan. Anda benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Li Qingshan menepuk sandaran tangan, ekspresi jengkel di wajahnya. Kalau tempat ini bisa disebut Villa Dewa Kera, kenapa aku tidak bisa disebut Elang Terbang? Kalau begitu aku akan dipanggil Macan Menurun. Ah, lupakan saja. Menambahkan kata, setan, terlalu kasar dan tidak masuk akal. Aku hanya akan disebut Macan Menurun. Li Qingshan menyerah pada gagasan untuk mengubah namanya. Dia mengumumkan dengan bangga, Harimau yang menurun, Li Qingshan. Ingat ini. Ah, ya. Hou Hongtau tercengang saat mendengar ini. Dia lupa apa yang akan dia katakan. Para master di belakangnya juga tercengang. Apakah ini waktunya membicarakan nama panggilan? Apakah kedua orang inilah yang akan mempengaruhi dunia? Monyet pedang Inferno, kan? Meskipun kamu tidak terlihat seperti monyet, Kamu hampir tidak bisa dilewati. Jika kera tua itu secerdas anda, Dia tidak akan mati. Dia melirik Gu Yanying lagi. Ah, beberapa orang mengira mereka dewa hanya karena ada kata, Dewa, di nama panggilannya. Bukan, itu Hou dari Markis. Hou Hongtau mau tidak mau mengoreksi dirinya sendiri, Merasa bahwa suasananya menjadi semakin aneh. Ada orang yang bercanda bahwa dia harus mengganti namanya menjadi monyet pedang Inferno Karena dia bergaul dengan Raja Keraputi sepanjang hari. Tentu saja, dia meninggal dengan kematian yang mengerikan, Tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak lain jelas tidak bermaksud mempermalukannya, Karena bahkan monyet pedang Inferno pun jauh lebih baik daripada harimau yang menurun. Apakah begitu? Li Qing San tiba-tiba mengerti. Aku bertanya-tanya, Kalau itu monyet, Bukan wajahnya yang merah. Wajah Hou Hongtau menjadi semakin merah. Baiklah, baiklah, Aku hanya bercanda untuk mencairkan suasana. Aku akan tersipu. Gu Yanying meletakkan tangannya di dahinya, Tiba-tiba merasa sedikit malu. Huff, setidaknya kamu punya rasa malu. Li Qing San meliriknya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Saudara Hou. Hou Hongtau menarik napas dalam-dalam. Anda salah, Tuan. Kami bukan bawahan Raja Keraputi. Kami di sini hanya untuk belajar pedang. Ternyata, Meskipun Raja Keraputi adalah iblis, Dia menyukai kecantikan manusia Dan tidak mau menjadi seorang pertapa. Selama seseorang memberinya hadiah yang murah hati, Baik itu harta langka, Anggur berkualitas, Atau wanita cantik, Dia akan bersedia memberi mereka petunjuk dalam ilmu pedang. Dia tidak peduli tentang kebaikan atau kejahatan, Dan dia tidak menerima murid. Tidak peduli apa sekte atau sekte itu, Siapapun dapat datang ke sini untuk belajar darinya Tanpa harus khawatir tentang bias sektarian. Pendekar pedang datang ke sini Untuk bertukar petunjuk dan berdebat. Vila Gunung Dewa Kera telah menjadi tanah suci bagi pendekar pedang. Banyak pendekar pedang menghabiskan waktu bertahun-tahun Mempersiapkan hadiah untuk datang ke sini Guna mempelajari pedang. Ini adalah peristiwa besar yang diketahui semua orang di dunia. Hou Hongtau menyelesaikan ceritanya dalam satu tarikan nafas, Dan dia hanya bisa menghela nafas. Li Qingshan sepertinya sedang kesurupan. Setelah beberapa saat, Dia berkata, 1172. Hou Hongtau tersedak, Wajahnya memerah. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Apakah kamu mendengarkanku atau tidak? Atau apakah Anda memperlakukan kami seolah kami bukan siapa-siapa? Li Qingshan tertawa keras, Suaranya menggetarkan Ola. Meski tidak ada aura di dalamnya, Ada semacam semangat kepahlawanan. Membaca novel terbaru. Aku mengatakan itu karena aku mendengarmu. Seperti kata pepatah, Saat harimau pergi, Monyet adalah raja. Kalian hanya tahu cara menghormati monyet, Tapi tidak tahu cara takut pada harimau. Bukankah itu konyol? Ekspresi Hou Hongtau berfluktuasi. Dia harus mengakuinya, Tapi masih ada emosi yang tidak bisa dijelaskan, Yang tidak bisa dia terima. Ia berargumentasi, Mungkin raja keraputi itu hanya seekor kera di mata Anda, Tuan, Namun keberadaannya bermanfaat bagi kami. Apa manfaatnya bagi kami, Tuan? Dia menunjuk ke belakangnya. Tahukah kamu berapa harga yang mereka bayar Untuk datang ke sini untuk belajar ilmu pedang? Sekarang mereka semua telah dihancurkan oleh tanganmu. Para pendekar pedang tergerak mendengar ini. Tuan Hou masih membela kita. Bagaimana kita bisa gemetar ketakutan? Ini adalah tanah suci semua pendekar pedang. Ini milik semua pendekar pedang. Jika kamu ingin menggantikan raja keraputi sebagai penguasa vila, Kamu perlu persetujuan kita semua. Saya pikir Lord Hou adalah kandidat terbaik. Saya bersedia merekomendasikan Lord Hou sebagai master baru. Bagaimana menurut Anda semua? Bagus. Saya mendukungmu. Karena kamu adalah seekor harimau yang turun dari gunung, Kenapa kamu tidak kembali ke tempat asalmu? Untuk sesaat, Penonton begitu heboh hingga mengabaikan hidup dan mati. Bahkan pendekar pedang di luar aula, Yang kekuatannya belum mencapai tahap bawaan, Bergegas masuk. Mereka semua memegang gagang pedang, Seolah-olah mereka akan mengusir Li Qingshan menuruni gunung Jika dia berani mengatakan tidak. Anda. Hou Hongtau baru saja tidak mampu menahan amarahnya, Tapi sekarang dia tidak bisa menahan perasaannya yang membara. Jika dia bisa menjadi master baru, Dengan popularitasnya, Dia bisa menjadikan Vila Dewa Kera sebagai sekte pedang terkuat di utara. Tidak. Itu bukan Vila Dewa Kera, Melainkan Vila Dewa Pedang. Dan kekayaan yang telah dikumpulkan oleh Raja Keraputi selama seratus tahun, Keindahan di haremnya, Dan sumber daya yang sangat besar. Semua itu akan menjadi miliknya. Seorang pria yang lahir di dunia ini. Apalagi yang bisa dia minta. Lambat laun, Hal itu mengalahkan rasa takutnya. Namun dia tidak menyadari bahwa Dia bukanlah orang yang berubah-ubah. Karena dia tidak bisa menghunus pedangnya di depan pintu, Mengapa dia terprovokasi oleh orang banyak? Bagaimana jika dia berubah pikiran? Di puncak sepi yang diselimuti salju dan angin. Di aula yang megah. Kehendak surga masih ada di mana-mana, Mempengaruhi segalanya tanpa jejak. Sial, Aku akan lebih sopan padamu. Anda berani berbicara dengan saya tentang demokrasi. Aku memberimu wajah, Tetapi kamu tidak menginginkannya. Apa menurutmu binatang buas tidak memakan manusia? Li Qingshan mengangkat alisnya yang tebal. Ketika Raja Keraputi ada di sana, Dia tidak percaya bahwa sekelompok orang malang ini Berani menyebutkan apapun tentang memilih tuan rumah yang baru. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Li Qingshan, Mudah ditindas? Jantung Hou Hongtau berdetak kencang. Dia hampir tidak berani menatap sepasang mata mara itu. Ada sedikit penyesalan di hatinya. Tapi saat ini, Dia tidak punya cara untuk mundur. Dia mengambil keputusan. Jika keduanya benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar, Mengapa mereka tidak mengungkapkannya selama ini? Mungkin mereka bertempur sengit dengan Raja Keraputi Dan juga terluka parah. Mereka juga tidak punya tempat tujuan di tengah badai salju, Jadi mereka datang ke sini untuk bersembunyi dari angin dan salju. Jika kita memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri, Maka mereka akan kehilangan kesempatan yang diberikan surga ini. Li Qingshan tiba-tiba berdiri dan mengepalkan tangan kanannya, Siap untuk memotong para bajingan ini sampai mati. Melihat aula itu akan menjadi rumah jagal lagi, Gu Yanying terbatuk dua kali, Menarik perhatian semua orang. Dia tersenyum dan menepuk bahu Li Qingshan. Mulut Li Qingshan bergerak-gerak. Gu Yanying merentangkan tangannya. Meskipun dia berbicara dalam teka-teki, Maksudnya sangat jelas. Kamu melakukannya lagi. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan bajingan ini. Lebih baik bunuh mereka semua. Sangat mudah untuk membunuh mereka, Tapi saya khawatir gerakan sekecil apapun akan mempengaruhi keseluruhan situasi Dan menyebabkan lebih banyak masalah. Li Qingshan duduk lagi, Berharap dia bisa berkomunikasi dengan sukses kali ini. Gu Yanying kembali menatap pendekar pedang itu dan menghela nafas. Kenapa kalian semua harus melakukan ini? Kami menderita beberapa luka saat membunuh Raja Kraputi, Jadi kami tidak ingin bertarung lagi agar luka kami tidak bertambah parah. Tapi jika kita benar-benar bertarung, Siapa di antara kalian yang bisa keluar hidup-hidup? Terutama kamu, Marcus Swat of the Blaze. Jika kamu menghunus pedangmu, Kami pasti akan menggunakan formasi tersebut untuk menekanmu dan membunuhmu terlebih dahulu. Tidak peduli siapa Manor Lord yang baru, Ini bukan giliran Anda. Bukan saja dia tidak menggertak, Dia bahkan berbohong tentang cederanya. Karena meskipun apa yang dikatakan Li Qingshan benar, Hal itu jauh di luar imajinasi orang-orang ini, Sehingga sulit bagi mereka untuk mempercayainya. Untuk menakut-nakuti sekelompok tikus, Yang dibutuhkan hanyalah seekor kucing. Seekor harimau tidak diperlukan. Menurutmu siapa di sini yang takut mati? Benar, kami tidak akan diancam. Meskipun nada suara Hou Hong Tau tegas, Jantungnya berdebar seperti drum. Pendekar pedang lainnya juga agak ragu-ragu. Meskipun kata-kata Gu Yanying semuanya bohong, Sebenarnya kata-kata itu tampak masuk akal. Dua ahli rilem siantian, Bahkan jika mereka terluka parah, Masih bisa menyeret semua orang ke sini ke neraka bersama mereka. Dan pesonannya sepertinya sangat mengurangi kebencian Yang tidak dapat dijelaskan yang dirasakan orang-orang ini. Jika dia diam, Tidak ada yang berani membunuhnya. Kita harus meyakinkan orang-orang dengan kebajikan dan alasan, Bukan memaksa mereka untuk melakukannya. Semua orang di sini untuk belajar ilmu pedang, Bukan untuk bertarung sampai mati. Lihatlah ini. Gu Yanying mengeluarkan sebuah buku tebal dari lengan bajunya Dan dengan santai membaliknya. Dia tidak tahu terbuat dari kulit apa, Tapi setiap halamannya setipis sayap jangkrik. Itu diisi dengan tulisan kecil dan teratur, Dan ada banyak gambar indah juga, Yang semuanya menggambarkan tarian pedang keraputi. Teknik pedang keraputi, Mata Yuan Hongtau membelalak. Dalam sekejap, Mata semua orang tertuju padanya, Mata mereka dipenuhi gairah, Seperti orang mesum yang melihat keindahan, Orang kikir yang menemukan tambang emas, Atau pemabuk yang mencium aroma anggur yang enak. Beberapa orang mau tidak mau mengambil dua langkah ke depan sebelum sadar. Selama seratus tahun terakhir, Raja Keraputi terus menerus belajar dari orang lain Sambil mengajarkan teknik pedang kepada orang lain, Dan menggabungkannya dengan pemahamannya sendiri tentang ilmu pedang, Dia telah menulis teknik pedang keraputi. Dia juga pernah membual kepada semua orang Bahwa teknik pedang paling indah di dunia semuanya dikumpulkan dalam buku ini, Seperti sungai yang mengalir ke laut. Jika buku ini tersebar, Semua panduan pedang di dunia bisa dibakar. Jika Vila Gunung Dewa Kera adalah tanah suci bagi semua pendekar pedang, Maka teknik pedang keraputi akan menjadi kitab suci bagi semua pendekar pedang. Tentu saja, Tidak ada seorang pun yang dengan santai meneruskan teknik pamungkasnya. Bahkan kerabat terdekat mereka pun harus merahasiakannya. Alhasil, Semua orang mengetahui keberadaan buku ini, Namun tidak ada satu orang pun yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar, Itu adalah teknik pedang terhebat yang terkenal di dunia, Teknik pedang keraputi. Ekspresi Gu Yanying serius, Tapi Li Qingshan memperhatikan sudut bibirnya sedikit melengkung. Tentu saja, Mereka menemukannya di ruang rahasia Raja Keraputi. Mereka membaliknya dengan santai, Tapi itu tidak terlalu berharga. Itu bahkan tidak sebagus teknik pedang pengantar dari istana koleksi pedang. Li Qingshan bahkan pernah mengejeknya saat itu. Monyet menari-nari di dahan pohon. Beraninya mereka menyebut diri mereka sekte pedang dunia, Dan mereka bahkan menulisnya dalam buku yang membosankan. Lelucon yang luar biasa. Kemudian, Dia dengan santai melemparkannya ke samping. Dia tidak menyadari bahwa Gu Yanying telah mengambilnya lagi. Apa? Apa maksudmu dengan ini? Ini milik Villa Gunung Dewa Kra. Silakan. Mata Hou Hongtau sangat tajam. Saat Gu Yanying membuka-buka bukunya, Hou Hongtau dapat dengan jelas melihat banyak kata dan gambar. Dia dapat dengan jelas melihat banyak kata dan gambar. Itu memang sangat indah dan jelas tidak dipalsukan. Terdengar suara robekan. Gu Yanying mengambil satu halaman dan merobeknya dengan paksa. Ah! Berhenti! Hampir semua orang berteriak, seolah-olah mereka disayat dengan pisau. Karena kita telah menjadi master baru di tempat ini, secara alami kita harus memikul tanggung jawab dari master lama dan mewariskan teknik pedang kepada semua orang. Sayang sekali kita tidak mengembangkan cara pedang, jadi kita bisa hanya biarkan semua orang mempelajarinya sendiri. Gu Yanying tersenyum sambil dengan santai membuang halaman yang robek itu. Harap verifikasi keasliannya terlebih dahulu, Markis, sebelum menempelkannya di dinding kasal luar. Menempelkannya di dinding layar. Hou Hongtau memegang halaman tipis buku itu dengan kedua tangannya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Ini adalah metode permainan pedang kerap putih. Bahkan jika dia menjadi penguasa ketinggian yang baru, dia tidak akan pernah menunjukkan buku ini kepada siapapun, apalagi merobeknya dan menempelkannya di dinding. Bagi orang-orang di dunia seni bela diri, lebih baik membiarkan seseorang tidur dengan istrinya daripada menyerahkan buku rahasianya kepada orang lain. Ia, kami tidak mengembangkan ilmu pedang, jadi buku ini tidak ada gunanya bagi kami. Akan sia-sia jika menyembunyikannya di ruang rahasia. Oleh karena itu, saya siap untuk meneruskan permainan pedang kerap putih metode untuk semua orang. Bagaimana menurut Anda? Semua orang tampak seperti baru saja terkena kue. Mereka sangat bahagia hingga mereka tidak dapat mempercayainya. Siapa yang akan keberatan? Di dunia seni bela diri, ada terlalu banyak kasus orang yang bertarung sampai mati untuk mendapatkan manual rahasia. Panduan rahasia manakah yang bisa dibandingkan dengan teknik pedang kerap putih? Selain itu, tidak ada risiko yang terlibat. Bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Kamu, kamu ingin mempublikasikan metode permainan pedang kerap putih? Hou Hong Tao bertanya. Iya, semua orang, termasuk para pelayan dan pelayan, bisa membacanya sesuka hati. Jika ada yang berani menghalangi, siapapun bisa segera membunuh mereka. Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Tapi Anda harus tetap mengawasinya. Jika-jika hilang, itu akan hilang selamanya. Yang terbaik adalah menyebarkannya dan membuat salinannya untuk semua orang. Gu Yanying berkata dengan penuh perhatian. Di mata para pendekar pedang, dia seperti dewi yang turun. Hou Hong Tao merasa semua mata tertuju padanya. Itu benar-benar berbeda dari cara mereka memandangnya ketika mereka memilihnya sebagai master saat ini. Dia memegang halaman tipis itu seolah-olah beratnya seribu pon. Hatinya masih enggan. Kalau hanya satu halaman, menurutku itu bukan masalah besar. Sebaiknya kamu mengambilnya kembali. Tentu saja bukan hanya satu halaman. Hanya saja metode permainan pedang keraputi itu luas dan mendalam. Agar semua orang tidak menjadi gila, itu harus dirilis perlahan-lahan. Saya berjanji akan memperbaruinya setiap hari. Besok akan menjadi halaman kedua, dan lusa akan menjadi halaman ketiga, sampai seluruh buku terbit. Bagaimana menurut Anda? Yang mulia sangat licik. Anda sebenarnya ingin menggunakan buku seperti itu untuk mengendalikan kita semua. Hou Hong Tao berkata dengan dingin. Gu Yanying menghela nafas panjang, Huh, aku melakukannya dengan niat baik, namun aku masih harus dikritik seperti ini. Kalau begitu, aku bersedia turun tahta dan memberikan posisi Tuan Tanah. Untukmu, Kitab Suci Pedang Keraputi juga milikmu, jadi kamu bisa memberikannya kepada siapapun yang kamu mau. King San, Ayo pergi. Kalian berdua, silakan tinggal. Saya bersedia melayani Anda sebagai Tuan Rumah. Iya, kita membutuhkan dua Tuan yang murah hati dan saleh. Kedua Master Sian Tian saling memandang dan berubah pikiran. Jika, teknik permainan pedang keraputi, ini jatuh ke tangan Hou Hong Tao, bahkan ayahnya pun akan sulit untuk melihatnya, apalagi orang luar menyukai mereka. Para pendekar pedang yang tidak cukup kuat sangat bersemangat. Hou Hong Tao tidak peduli dengan halaman ini, tapi mereka peduli. Terlepas dari apa yang akan terjadi di masa depan, pertama-tama mereka akan memakan potongan daging ini. Gu Yanying mengedipkan mata pada Li King San dan menatap Hou Hong Tao. Apalagi yang ingin kamu katakan. Jika Anda masih keberatan, kami akan pergi sekarang. Kami tidak akan tinggal. Hou Hong Tao merasakan hawa dingin di hatinya. Sekarang moral masyarakat telah hilang, lawan hanya perlu mengaktifkan formasi untuk menekannya. Kemudian, dengan serangan biasa, dia akan mati. Bahkan jika lawannya benar-benar pergi, tidak ada yang akan menghentikannya. Mata semua orang tertuju pada metode permainan pedang keraputi. Pasti akan terjadi pertempuran yang sangat tragis dan berdarah di aula ini. Ini karena siapapun yang memperoleh metode permainan pedang keraputi, mereka tidak akan pernah membagikannya kepada orang lain. Pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa keluar dari aula ini, dan yang lainnya hanya perlu mengambil jalan memutar sebelum kembali. Kalau begitu, aku juga bersedia melayanimu sebagai tuan rumah yang baru. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tentu saja, tapi aku juga berharap semua orang tahu tempatnya, saling mengawasi, dan menunggu pembaruan. Jika ada yang punya niat buruk dan berniat memonopoli metode permainan pedang keraputi ini. Kalau begitu, aku akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Baiklah, kita harus kembali untuk memulihkan diri. Semuanya, mohon luangkan waktu kalian untuk mempelajari halaman pertama dari manual permainan pedang. Gu Yanying menarik Li Kingshan keluar dari aula dan kembali ke halaman belakang istana. Pendekar pedang muda itu dengan enggan memperhatikan saat dia pergi. Mereka merasakan kebencian yang mendalam terhadap Li Kingshan. Namun tak lama kemudian, perhatian mereka tertuju pada halaman pertama dari manual permainan pedang. Tuan Hou, cepat mari kita lihat metode permainan pedang keraputi. Apa yang terburu-buru, saya akan memverifikasi keasliannya terlebih dahulu. Wajah Hou Hongtau menjadi kaku saat dia mempelajarinya dengan cermat. Semua orang mengutuk, tidakkah kamu melihat ke bawah pada halaman panduan permainan pedang ini? Hembusan angin dingin meniupkan butiran salju ke wajahnya. Gu Yanying bersin dan mengusap hidungnya. Dia tersenyum dan berkata, kehendak surga dan keinginan manusia. Menarik sekali. Hei, kita sekarang membawa ejekan kita sendiri. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa mereka sedang didorong oleh kehendak surga. Siapa yang tidak bisa terpengaruh oleh lingkungan? Sekarang, cobalah menyelesaikannya dengan cara yang lembut. Ini semua adalah pembaca masa depan Anda. Hah, itu benar. Manor Lord, Madam Manor Lord, Anda akhirnya keluar. Saya sangat khawatir. Seorang wanita parubaya bergegas menyambut mereka. Wajah menawannya penuh kekhawatiran dan kekhawatiran, dan dia memegang dua jubah besar di tangannya. Anda, Li Qing San terkejut. Dia sama sekali tidak mengenal wanita ini. Dia samar-samar ingat melihatnya barusan, ketika dia bergegas ke halaman belakang untuk mengendalikan formasi. Saya Yuan Fei Fei. Saya bertanggung jawab atas halaman belakang istana. Saya akan bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari tuan rumah dan nyonya. Saya akan memastikan Anda puas. Yuan Fei Fei mengamati situasinya dengan cermat. Dia awalnya adalah selir Raja Keraputi. Belakangan, dia menjadi tua dan menjadi pengurus halaman dalam. Dia dan Yuan Hongkau bertanggung jawab atas interior dan eksterior Manor. Namun, meski dia juga ahli dalam seni bela diri, kekuatannya jauh lebih lemah. Dia hampir mencapai tingkat bawaan, dan dia hampir sepenuhnya mengandalkan menyenangkan Raja Keraputi untuk mengamankan posisinya. Sekarang setelah Raja Keraputi meninggal, dia secara alami ingin sekali mengabdi dan melindungi posisinya. Ha, siapa bilang kehendak langit bisa mengendalikan hati manusia? Seperti kata pepatah, manusia bisa menaklukkan alam. Bukankah ini contoh nyata? Li Qingshan tersenyum sambil mengambil jubah itu dan menyampirkannya pada Gu Yanying. Gu Yanying juga tertawa. Pada akhirnya, itu hanya sebuah pengaruh. Tidak ada cara untuk sepenuhnya memutarbalikkannya. Jika tidak, ini akan menjadi alam asura. Yuan Fei Fei tampak bingung, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. 1173 Gu Yanying berkata, Baiklah, kamu tetap bertanggung jawab atas halaman belakang vila, tapi aku bukan istri pemilik vila, aku wakil pemilik vila. Terima kasih, Tuan Vila. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda di masa depan. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, beritahu saya. Jangan berpikir bahwa ini adalah tempat yang pahit dan dingin di wilayah utara. Dalam istilah makanan dan pakaian, bahkan pemimpin dunia seni bela diri tidak bisa dibandingkan dengan kita. Yuan Fei Fei penuh senyum. Dia tidak menyangka mereka akan begitu santai dan tidak sombong sama sekali. Tampaknya mereka lebih mudah ditangani daripada keratua itu. Saya hanya ingin mandi dengan nyaman dan minum beberapa cangkir anggur, kata Li Qingshan. Anggur apa yang ingin kamu minum, Tuan Vila? Kami memiliki mata air seribu daun dari wilayah selatan, diok merah dari wilayah barat, Yuan Fei Fei dengan santai menyebutkan lebih dari 10 jenis anggur, yang semuanya berusia seabad. Aku ingin semuanya. Tuan Vila sangat berpengetahuan. Bagaimana denganmu, Wakil Tuan Vila? Minta dapur untuk memasak daging kerah. Saya ingin memakannya nanti, kata Gu Yan Ying. Ekspresi Yuan Fei Fei sedikit berubah. Ya, aku akan menyiapkannya sekarang. Lalu dia buru-buru mundur, langkah kakinya ringan dan hening, menunjukkan skill ringan yang luar biasa. Namun, di sudut koridor, dia terpeleset di salju dan kepalanya hampir terbentur pilar jika dia tidak bereaksi cukup cepat dan menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri. Dia mengutuk dengan suara rendah dan berpikir, saya benar-benar mengabaikan seni bela diri saya akhir-akhir ini. Melihat pemandangan familiar ini, Li Qingshan dan Gu Yan Ying saling berpandangan. Mungkinkah nasib buruk mereka menular? Tampaknya siapapun yang berdiri di pihak kita, meskipun hanya munafik, akan terlibat, kata Gu Yan Ying dengan suara rendah. Jika mereka tulus, bukankah mereka akan dikutuk sampai mati oleh kita? Apakah ini skikerslone star yang legendaris? Tuan Vila, pengurus Yuan memintaku untuk membawamu ke kolam renang. Saat mereka berbicara, seorang wanita berbaju merah datang untuk memimpin jalan dengan membawa lentera. Di udara panas yang mengepul, Li Qingshan memegang cangkir anggur giok hijau dan berendam di kolam yang terbuat dari batu giok putih. Dia menghela nafas panjang. Empat wanita cantik, masing-masing dengan kelebihannya, berlutut di belakangnya. Mereka memegang pot anggur, kipas angin bundar, dan benda-benda lainnya di tangan mereka. Begitu cangkir anggurnya kosong, mereka akan segera mengisinya kembali dan mengipasinya dengan lembut. Dia mengenakan gaun kasa tipis. Sosok anggurnya terlihat samar-samar. Li Qingshan bukanlah seorang pria sejati yang tidak mau melepaskan kesempatan untuk bersenang-senang. Tapi sekarang, dia hanya minum anggur demi cangkir. Karena Gu Yanying sedang duduk di seberang kolam. Dia merendam kaki telanjangnya di dalam air. Dia menatapnya sambil tersenyum. Kamu bisa berpura-pura bahwa aku tidak ada dan melakukan apapun yang kamu mau. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dan bahkan terjatuh pun bisa berakibat fatal. Dia tidak bisa meninggalkan pandangan Li Qingshan. Aku bisa berpura-pura kamu tidak ada, tapi mereka tidak bisa berpura-pura kamu tidak ada. Apalagi saat kamu memegang benda sialan itu. Siapa yang tertarik? Li Qingshan bersendawa, matanya sedikit kabur. Setidaknya ada satu keuntungan berada di dunia ini, dan itu adalah mabuk dengan sangat cepat. Tapi empat wanita cantik di belakangnya tampak ketakutan, gerakan mereka kaku, dan mereka tidak berani melihat ke arah Gu Yanying. Otak monyet ini rasanya enak sekali. Apakah kamu ingin mencobanya? Gu Yanying memegang kepala Raja Kera Putih di pelukannya, memegang sendok perak di tangannya. Dia makan seteguk demi seteguk, gerakannya masih anggun dan tenang. Otak monyet adalah yang paling mudah dimasak, dan ini adalah hidangan pertama yang dikirimkan dapur vila kepada Gu Yanying. Mereka sepertinya merasa ada makna yang lebih dalam di dalamnya, dan mereka membuatnya dengan sangat hati-hati. Kepalanya sudah diolah, dan hanya tersisa tulang putihnya. Tengkoraknya juga telah dibuka, dan tampak seperti wadah berbentuk aneh. Otak monyet selembut tahu, dan setelah dimasak sederhana dengan minyak panas, mengeluarkan aroma yang kuat, namun aura jahat dan kebencian tidak dapat dihilangkan. Berbeda dengan wajahnya yang cantik, ia memancarkan aura aneh dan menakutkan, seperti pemandangan yang hanya bisa dilihat dalam mimpi buruk. Tentu, Li Qing Shan tertawa. Dia sudah membunuhnya, jadi kenapa dia tidak berani memakannya? Menangkap. Kepala Raja Kera Putih terlempar, dan beberapa teriakan terdengar dari belakang Li Qing Shan. Keempat wanita cantik itu mundur dengan panik, kendi anggur terjatuh, kipas bundar jatuh ke tanah. Inilah, orang, yang mereka layani selama ini, dan kini dia telah menjadi makanan di mulut orang lain. Apakah ada yang lebih kejam dari ini? Salah satu wanita bahkan terbaring di tanah dan muntah-muntah, wajahnya dipenuhi ingus dan air mata. Li Qing Shan menangkap kepalanya, meliriknya dari sudut matanya, dan menggelengkan kepalanya. Kami benar-benar menjadi monster. Akan baik-baik saja jika itu adalah suasana hati yang kejam dan kejam, karena itu tidak lebih dari orang gila yang gila dan bangkrut secara moral. Namun kenyataannya, mereka tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Itu tidak lebih dari upaya untuk memulihkan kekuatan mereka, dan paling banyak mereka merasa sedikit jijik. Hei hei, aku terlahir sebagai monster dengan bakat luar biasa. Kamu harus berterima kasih atas kerja kerasmu. Gu Yan Ying meletakkan tangannya di tepi kolam dan mengangkat tubuhnya, rambut panjangnya mencapai tanah. Terima kasih atas pujiannya. Rasanya enak sekali. Li Qingshan tertawa dan menyapu bersih otak monyet itu. Dia kemudian mengambil kendi anggur, mengisi tengkoraknya, dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua boleh pergi. Keempat wanita itu merasa seolah-olah mereka telah diampuni dan melarikan diri melalui pintu. Di ruangan yang hangat, Yuan Fei Fei bertanya tentang situasinya dan menamparkan wajah mereka sebanyak empat kali. Dia memarahi, pelacur, beraninya kamu tidak menghormati kedua tuan tanah itu. Di mana etika yang biasanya aku ajarkan padamu. Wanita berbaju merah yang memimpin jalan menuju Li Qingshan berkata, Ketua, mohon maafkan kami, kami benar-benar takut. Anda tidak melihatnya, ketika mereka makan. Makan, rasanya seperti makan makanan biasa. Rasanya kami tidak tahu kapan mereka akan membuka kepala dan memakannya. Tamparan, tamparan lagi di wajahnya, menyebabkan wanita berbaju merah itu melihat bintang. Sebut saja mereka tuan tanah. Yuan Fei Fei merenung sejenak, dan ekspresinya berubah. Jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ini sudah larut, kamu harus pergi dan istirahat. Dia kemudian melihat ke arah kolam. Li Qingshan, Gu Yanying, dari mana asalmu? Keempat wanita itu menutupi wajah mereka yang merah dan bengkak dengan perut penuh kebencian dan meninggalkan ruangan yang hangat. Wanita berbaju merah berkata, Tunggu aku di kamarku, aku akan keluar dan menanyakan situasinya. Setelah beberapa saat, wanita berbaju merah kembali ke kamarnya dan menutup pintu dengan hati-hati. Dia mengeluarkan selembar kertas yang masih basah dan berkata dengan penuh semangat, Aku punya sesuatu yang baik untukmu. Saudari Fei Hong, Apa ini? Gadis berbaju kuning bertanya. Ini adalah halaman pertama teknik permainan pedang keraputi. Roh kera itu banyak membual tentang hal itu. Teknik permainan pedang keraputi. Ketiga wanita itu berseru bersamaan. Dunia ini penuh dengan seni bela diri. Mereka juga memiliki kekuatan batin, namun itu hanya demi menjaga penampilan dan kecantikannya. Mereka tidak diperbolehkan belajar pencaksilat, apalagi mendapat kesempatan mempelajari pencaksilat tingkat lanjut tersebut. Di mana kamu mendapatkannya? Kamu masih belum tahu, tapi sesuatu yang besar terjadi di halaman luar, wanita berbaju merah itu menjelaskan dan tiba-tiba tertawa. Kera tua itu bilang dia tak terkalahkan. Sekarang, klannya tidak hanya dimusnahkan, bahkan otaknya pun dimakan oleh seseorang. Ini adalah pembalasan. Sister Fei Hong, jangan bicarakan itu. Aku masih merasa jijik ketika memikirkannya. Tetapi jika ketua mengetahui. Huff, saat kita mempelajari teknik pedang tiada taraf ini, apakah kita masih harus takut pada penyihir tua itu? Siapa yang kamu panggil penyihir tua? Tiba-tiba, suara suram Yuan Fei Fei terdengar dari luar pintu. Ekspresi keempat wanita itu berubah. 1174 Li Qingshan menggunakan tengkorak itu untuk meminum semua alkohol, jadi dia sudah benar-benar mabuk. Dia menggunakan semua yang dia punya untuk merangkak keluar dari kolam. Air jernih mengalir ke tubuh perunggunya yang kokoh. Dia tidak pernah mabuk seperti ini selama bertahun-tahun. Ketika budidayanya terus berkembang, tidak peduli berapa banyak anggur yang dia minum, akan selalu ada sedikit ketenangan dalam pikirannya. Sulit baginya untuk menuruti keinginannya secara menyeluruh. Namun, dia tidak menjadi lemah karena hal ini. Sebaliknya, ia menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Jika pendekar pedang itu berani membuatnya marah saat ini, mereka akan melihat apa yang disebut keganasan. Gu Yanying tidak menghindar darinya, apalagi menunjukkan emosi yang mirip dengan rasa malu. Dia memandangnya dari atas ke bawah, dan mendatanginya melalui panas yang kabur. Dia mengambil handuk yang terlempar ke tanah dan dengan hati-hati menyekat tubuhnya. Li Qingshan tiba-tiba memegang tangannya, dan matanya menyala-nyala seperti api. Gu Yanying diam-diam menatapnya, setenang langit. Li Qingshan sepertinya melihat dirinya sendiri di dalamnya. Dia perlahan melepaskan tangannya, memejamkan mata, dan tertidur. Gu Yanying bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengenakan jubah padanya, duduk bersila di sampingnya, dan mengeluarkan atlas geografis untuk dipelajari. Dibandingkan dengan permainan pedang keraputi, buku-buku tentang geografi dan sejarah dunia ini adalah hal yang sangat dia butuhkan. Buku-buku itu bertumpuk tinggi, tanpa disadari, langit cerah, dan salju memantulkan jendela kertas. Dia menguap dan memahami situasinya secara umum. Dunia ini memang jauh lebih kecil dibandingkan sembilan negara. Panjang dan lebarnya kurang dari 10 ribu mil, dan secara kasar dibagi menjadi lima wilayah, wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara, dan wilayah tengah. Ciri-ciri geografisnya sedikit mirip dengan sembilan negara. Cuacanya juga dingin di utara dan panas di selatan. Namun gunung dan sungai jauh lebih kecil. Apakah ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara dunia-dunia ini? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia jelajahi saat ini. Hampir tidak ada konsep budidaya di dunia ini. Yang paling populer adalah seni bela diri daripada mantra. Membunuh dan berkelahi lebih penting daripada pengembangan diri. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengerti alasannya. Kekuatan mantra praktisiki terlalu dibatasi oleh kispiritual langit dan bumi, dan kecepatan merapal mantra jauh lebih lambat daripada pertarungan jarak dekat. Tentu saja, mereka tersingkir dalam pertempuran. Praktisiki dari sembilan provinsi tidak terlalu memperhatikan metode perkelahian dan pembunuhan, karena yayasan penggarap pendirian, yang tidak tahu apa-apa tentang perkelahian dan pembunuhan, dapat membunuh praktisiki hanya dengan menjentikkan jari. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan terus meningkatkan level budidaya mereka. Tapi ada juga banyak kesamaan. Melampaui kesengsaraan dan naik adalah tujuan akhir mereka. Tempat ini juga dikenal sebagai alam penghancur kekosongan, dan alam yang kuat masih mendominasi dunia ini. Meskipun mereka tidak membentuk pemerintahan absolut seperti dinastisia besar, mereka hanya membentuk aliansi longgar dengan beberapa sekte dan keluarga besar sebagai tulang punggung. Kepala Wulin terus-menerus diganti, untuk mempertahankan apa yang disebut jalan lurus Wulin. Dari waktu ke waktu, mereka akan bergabung untuk melawan kejahatan. Daripada mengatakan bahwa keadilan menang atas kejahatan, lebih baik mengatakan bahwa ketertiban menang atas kekacauan. Ada pun para master seni bela diri dan selebritis. Dia tidak menghabiskan terlalu banyak usaha untuk menghafalnya. Bagaimanapun, master teratas hanya setingkat Raja Kraputi. Sebenarnya, Rute Li Kingshan belum tentu tidak layak untuk dicoba. Dia bisa melakukan pembunuhan sesuka hatinya, mengubah dirinya menjadi perwujudan teror, dan menggunakan rasa takut untuk meredam permusuhan. Sebuah buku yang ditulis oleh Raja Iblis mungkin lebih menarik perhatian daripada seorang pahlawan. Memikirkan hal ini, dia melirik Li Kingshan, tapi lebih baik bertarung dengan akal terlebih dahulu sebelum keberanian. Saat ini, suara Yuan Fei Fei terdengar dari luar pintu, Tuan Vila, pelayanmu ingin menanyakan sesuatu padamu. Li Kingshan tiba-tiba membuka matanya, yang penuh kewaspadaan, seolah dia belum tidur sama sekali. Namun ketika dia sadar kembali, dia menjadi malas lagi. Dia menggeliat dan menatap Gu Yan Ying, yang tampak kelelahan. Kamu bekerja keras tadi malam. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan siapapun untuk berjaga-jaga. Meskipun dia telah jatuh ke kondisi seperti itu, intuisinya, yang diasa oleh ratusan pertempuran, masih tetap ada. Jika ada bahaya, dia bisa merasakannya. Saya sedang terburu-buru untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini. Saya memiliki gambaran umum, dan saya akan memberitahu Anda nanti. Gu Yan Ying menguap lagi. Jangan terburu-buru, kita punya banyak waktu. Kamu harus tidur sebentar. Kita akan membicarakannya nanti. Mari kita lihat apa yang terjadi. Jangan lupa, perdamaian adalah yang paling berharga, dan kita harus memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan. Pintu terbuka, dan Yuan Fei Fei tidak sabar untuk mengklaim pujian. Tadi malam, hambamu menemukan beberapa pengkhianat. Tolong tangani mereka, Tuan Vila. Angin dan salju menderu-deru sepanjang malam, hanya melemah sedikit saat fajar. Salju tebal sampai ke mata kaki, dan dunia putih bersih. Empat wanita berlutut di halaman. Mereka adalah empat wanita cantik yang menunggunya di tepi kolam pemandian tadi malam. Pakaian mereka tipis, namun tubuh anggun mereka hampir seluruhnya tertutup salju. Wanita berbaju merah, khususnya, sekarang telanjang bulat. Dia berlutut telanjang di salju, dan kulitnya membiru karena kedinginan. Dia tidak bereaksi bahkan ketika seseorang mendekat. Apa maksudnya ini? Li Qing San mengerutkan kening. Vila Master, tolong lihat. Pelacur kecil ini berani belajar seni bela diri secara diam-diam. Mereka pantas mati seribu kali. Yuan Fei-Fei buru-buru menyerahkan halaman panduan pedang, dan menambahkan, pelayanmu bahkan tidak melihat seni bela diri di halaman ini. Gu Yan Ying berkata, Apakah saya tidak menjelaskannya tadi malam? Semua orang di Vila dapat mempelajari seni bela diri di halaman ini. Anda dapat membacanya jika Anda mau. Tentu saja, hal yang sama berlaku bagi mereka. Ya, 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 Wakil ketua Vila itu baik hati dan benar. Tapi para pelacur ini telah berkolusi dengan orang-orang dari halaman luar. Aku ingin tahu hal tak tahu malu apalagi yang telah mereka lakukan. Diam, apakah Anda pemilik Vila atau saya? Beraninya kamu menyiksa mereka tanpa izin saya? Apakah kamu bosan hidup? Li Qingshan memamerkan gigi putihnya. He he, pengurus Yuan, apakah kamu akan melakukan hal yang sama ketika Raja Kera Putih ada di sini? Kata Gu Yan Ying. Aku, aku melakukan ini demi aturan Vila. Mata Yuan Fei Fei mengembara dan dia menundukkan kepalanya. Kempat wanita ini adalah yang tercantuk di halaman dalam Raja Kera Putih. Jika Raja Kera Putih masih ada di sini, dia tidak akan pernah berani mengeksekusi mereka. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghukum mereka dengan benar, tapi dia tidak menyangka pikirannya bisa diketahui dengan mudah. Biarkan aku mengajarimu aturannya. Gu Yan Ying mengulurkan tangannya. Yuan Fei Fei ingin menghindar tapi tidak berani. Ujung jarinya dengan lembut menyentuh punggung tangannya, dan dia langsung lemas. Mulutnya terbuka lebar, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap Gu Yan Ying seolah sedang melihat hantu. Bahkan Raja Kera Putih tidak dapat menahan rasa sakit di neraka, apalagi dia. Apakah kamu mengerti? Yuan Fei Fei menganggup berulang kali. Bagus sekali. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tidak akan ada waktu berikutnya. Setelah Gu Yan Ying mengatakan ini, dia dan Li Qing Shan kembali ke ruang pelatihan Raja Kera Putih. Yuan Fei Fei bangkit dari tanah dan memeriksa dirinya sendiri. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain, tapi dia tidak ingin mengalami ini untuk kedua kalinya. Dia tidak berani meremehkan metode licik dari dua master villa baru. Dia balas mengutuk, kalian berempat pelacur, anggaplah dirimu beruntung. Kedua tuan villa itu murah hati dan telah menyelamatkan nyawa kalian. 1175 Menara ini terisolasi di tengah badai salju dan terletak di tengah villa. Itu adalah inti dari keseluruhan formasi dan juga tempat untuk berkultivasi. Di bawahnya ada ruang rahasia jauh di dalam gunung, yang juga berfungsi sebagai gudang harta karun. Li Qing Shan dan Gu Yan Ying datang ke peron di puncak menara. Badai salju di sini sangat dahsyat, dan villa di bawah mereka terlihat samar-samar. Lebih jauh lagi, warnanya akan menjadi putih lagi. Gu Yan Ying menarik jubahnya. Pantas saja Raja Keraputi begitu sulit diajak berkomunikasi. Kesombongannya mungkin dipupuk di sini. Anda akan mencapai puncak dan melihat ke bawah ke semua gunung lainnya. Kadang-kadang, dia akan merasakan hal ini ketika dia mendaki gunung, tetapi jika dia tinggal di tempat yang tinggi sepanjang hari, ditambah dengan seni bela diri yang tak tertandingi, temperamennya pasti akan terpengaruh. Bukan hal yang buruk bagi pembudidaya pedang untuk menjadi sedikit sombong, tapi sayangnya, selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Angin dan salju di sini terlalu kencang. Ayo turun. Jangan masuk angin. Dari platform tinggi, Li Qingshan membiarkan Gu Yan Ying beristirahat di ruang kerja di lantai dua menara, sementara dia turun sendirian ke ruang rahasia yang dalam. Bagian dalamnya gelap gulita dan dingin. Tidak hanya tidak ada penerangan, tetapi juga tidak ada fasilitas pemanas. Fisik Raja Keraputi sangat kuat hingga hampir tahan terhadap dingin dan panas, sehingga tidak perlu bergantung pada cahaya juga. Sebaliknya, selama masih ada sedikit cahaya, segala macam harta karun langka dilekukan dinding akan segera bersinar cemerlang. Li Qingshan tidak melihat harta karun di sekitarnya. Dia hanya menatap tanah di bawah kakinya. Batuan gunung dipoles hingga orang dapat melihat pantulan dirinya, memperlihatkan tekstur yang halus dan padat. Tidak banyak yang perlu diperhatikan, tapi di matanya, itu lebih menarik daripada harta lainnya. Dia melihatnya dengan sangat serius, bahkan berlutut dan membelainya dengan lembut, merasakan kerasnya batu itu. Matanya seakan menatap ke kejauhan. Ia melewati pegunungan dan mencapai kedalaman bumi. Faktanya, dia berbeda dengan Gu Yan Ying. Dibandingkan dengan langit yang luas dan tinggi, ia lebih menyukai bumi yang kokoh dan berat yang mampu menahan beban segala sesuatu. Dia tidak akan pernah berada jauh di atas orang lain. Sekalipun ada gunung-gunung tinggi dan tebing-tebing terjal, itu hanyalah gelombang-gelombang kecil dibandingkan seluruh bumi. Bahkan manusia dapat mencapai puncak dengan sedikit usaha, dan mereka bahkan dapat dengan bangga berpikir bahwa mereka telah menaklukkan pegunungan. Mungkinkah dunia ini benar-benar bisa menyegel seluruh kekuatanku? Li Qingshan tidak mempercayainya dan tidak mau hanya mengandalkan jimat ilahi ciptaan agung. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia diam-diam merasakan kedalaman bumi di bawah kakinya. Waktu berlalu. Batuan gunung di musim dingin sedingin besi. Rasa dingin merembes melalui telapak kakinya, dan darah dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya perlahan menegang. Dia tidak membutuhkan jimat ilahi ciptaan agung untuk mendapatkan kehangatan. Sebaliknya, dia melemparkan jubahnya ke samping. Suhu tubuhnya terus menurun. Secara bertahap mencapai ambang kematian, kehendak misterius surga memenjarakan segalanya, seperti ayah yang tegas dan dingin. Dia masih bertahan dan tidak bergerak, seorang anak tidak berbakti yang tidak akan pernah menyerah. Lambat laun, tanah yang dingin mulai menghangat, dan bebatuan kokoh mulai melunak. Seolah-olah dia menggunakan jarum untuk menembus semacam penghalang, sepotong kekuatan mengalir ke tubuhnya dari tanah di bawah kakinya. Meskipun sangat kecil, namun tidak ada habisnya. Itu agak mirip dengan kemampuan ilahi bawaan, kekuatan ilahi bumi, tapi itu jelas bukan hanya kemampuan ilahi. Iblis sapi tenggelam di lumpur. Berbeda dari semua transformasi Vingod lainnya, transformasi Iblis sapi adalah fondasinya. Dari menjelajahi dunia petinju hingga mendominasi dunia, itu selalu menjadi transformasinya yang paling kuat. Sekarang setelah dia mengesampingkan semua faktor eksternal, dia malah mengungkapkan beberapa kualitas paling intrinsiknya. Kekuatan akrab dan intim mengalir ke dalam tubuhnya, menghilangkan semua rasa dingin seolah tidak tahan melihatnya jatuh ke dalam kematian. Meskipun dia adalah putra surga yang tidak berbakti, dia adalah putra terkasih di bumi. Li Qing San sangat bersemangat. Dia membungkuk dan mencium tanah dalam-dalam sebelum berdiri dan melayangkan pukulan. Bang, suara keras hentakan udara bergema di seluruh ruang rahasia. Dia mundur selangkah, memutar pinggangnya, dan meninju dengan kedua tangannya. Setan kerbau memegang surga. Sepertinya dia kembali ke masa bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih muda yang fokus pada budidaya di bawah bukit keracing oks. Namun, pada akhirnya dia bukan lagi seorang pemuda. Setiap gerakannya berat dan lambat, dipenuhi dengan esensi, ki, dan jiwa yang telah ia padatkan sepanjang hidupnya. Namun tak lama kemudian, geraman terdengar di kegelapan. Li Qing San terkejut, hanya menyadari bahwa perutnya keroncongan. Dia mengusap perutnya dan tidak bisa menahan tawa. Saya masih harus terus minum dan makan daging. Gu Yanying tidur nyenyak kali ini. Dia bermimpi bahwa dia sedang menjelajahi kehampaan. Itu tidak terbatas, gelap, dan kosong, tapi kali ini, dia tidak lagi menaiki sayap. Sebaliknya, dia berubah menjadi kunpeng. Ketika dia bangun, dia masih sedikit linglung. Dia berbaring di tempat tidur empuk dan mengangkat bulu biru itu tinggi-tinggi ke udara dengan tangan kanannya, membiarkannya berkeliaran di tangannya. Dia mengeluarkan suara siulan dari mulutnya, seolah-olah sayapnya menimbulkan angin kencang dan melewati kehampaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Qing San merasa geli. Dia pada dasarnya seperti anak kecil yang sedang melamun. Gu Yanying tersipu sekali. Dia menyimpan bulu kunpeng itu dan duduk. Apa yang kamu lakukan hari ini? Saya tidak tahu dari sini. Anda akan segera mengetahuinya, kata Li Qing San. Hubungannya dengan bumi masih sangat lemah. Dia tidak bisa merasakannya dari puncak menara. Ayo pergi dan cari sesuatu untuk dimakan. Gu Yanying juga menyadari bahwa dia sangat lapar. Dia melirik jam pasir dan berkata, sudah waktunya menerbitkan halaman kedua. Kalau tidak, orang-orang itu akan menunggu dengan cemas. Saat keluar dari menara, Gu Yanying segera menyadari perubahan Li Qing San. Setiap langkah yang diambilnya berakar pada tanah. Mantap dan kokoh. Dia memiliki rasa kekuatan yang familiar. Kekuatanmu sudah pulih. Sedikit. Setidaknya aku tidak selemah itu lagi. Li Qing San mengepalkan tangannya. Sepertinya kamu juga sudah sedikit berubah. Benar-benar. Saya tidak pekerja keras seperti Anda. Saya baru saja tidur. Kalau begitu kamu harus tidur lebih banyak di masa depan. Mereka berdua berjalan menuju aula pelataran luar. Semua pendekar pedang sudah menunggu di sana. Suara itu tiba-tiba menjadi tenang. Mereka memandang mereka dengan mata gugup dan penuh harap. Hampir semuanya tidak tidur sepanjang malam. Mereka terus mempelajari halaman panduan pedang itu. Mereka hanya merasa itu sangat indah dan tak terlukiskan. Selain Hou Hong Tao dan beberapa master bawaan lainnya, sebagian besar yang lain bahkan tidak memahami halaman ini. Hou Hong Tao juga sangat memperhatikan perubahannya. Terutama perubahan Li Qing San adalah yang paling jelas. Posturnya yang tenang dan agung memberinya perasaan bahwa dia tidak dapat digoyahkan. Jika mereka ingin menghadapinya, mereka telah melewatkan kesempatan terbaik. Dan halaman panduan pedang itu membuat semua orang tidak punya waktu atau tenaga untuk memikirkan hal lain. Li Qing San duduk di singgah sana yang terbuat dari pedang panjang. Seorang wanita keluar dari kerumunan dan berteriak, Selamat datang, Villa Master. Pendekar pedang itu mengikutinya dan berkata, Selamat datang, Villa Master. Li Qing San tertegun sejenak sebelum dia mengenali wanita itu. Dia adalah wanita telanjang yang berlutut di salju pagi ini. Dia telah berganti pakaian ketat dan membawa pedang panjang di punggungnya. Penampilannya sangat berbeda. Dia hampir tidak bisa mengenalinya dengan pakaiannya. Melihat wajahnya yang pucat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Apakah kamu merasa lebih baik? Terima kasih atas perhatianmu, Villa Master. Aku sudah jauh lebih baik. Hanya saja kekuatan batin ketiga saudara perempuanku tidak cukup. Racun dingin telah menyerang tubuh mereka dan mereka tidak bisa berhenti batuk. Aku, Fei Hong, terima kasih telah menyelamatkan nyawa mereka. Itu mudah, Hou Hong Tao. Bukankah kamu mengolah raging fire key? Ayo obati mereka, Li Qing San menginstruksikan dengan santai. Saya tidak mengembangkan seni bela diri untuk hal semacam ini, kata Hou Hong Tao bangga. Bahkan Raja Keraputi tidak akan berani memerintahnya seperti seorang pelayan. 1176. Apa katamu? Aku sudah bilang padamu untuk bergerak. Jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan formasi untuk menekan Anda. Aku akan membiarkanmu mati mengetahuinya. Gu Yanying memutar matanya ke arahnya. Bukankah kamu bilang perdamaian adalah hal yang paling penting? Li Qing San tersenyum. Karena kekuatannya dapat dipulihkan secara perlahan, tidak perlu menyanyiakan kekuatan jimat ilahi ciptaan agung. Tidak perlu terlalu penakut. Membaca novel terbaru. Gu Yanying menasihati, Saudara Hou, sifat Paman Li ini sangat buruk sehingga dia bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Dia hanya memintamu untuk menyelamatkan nyawa, yang merupakan perbuatan baik. Mengapa kamu harus mengudara di mana-mana? Hou Hong Tao sangat marah hingga dia mulai tertawa. Mereka tetap manusia. Aku sudah menoleransi perempuan jalan ini karena berani berdiri berdampingan dengan kita, namun dia sebenarnya ingin aku membuang energiku untuk menyembuhkan mereka. Itu sungguh tidak masuk akal. Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Gu Yanying mundur selangkah. Jika seseorang ingin mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka bukan manusia, lalu kamu siapa? Li Qingshan mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Aku adalah Markis Pedang Api. Bahkan Raja Keraputi pun tidak akan mempermalukanku karena para pelacur itu. Diam. Jika kamu berani membandingkanku dengan keratua itu lagi, kamu bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk bergerak. Baik, aku ingin melihat apa sebenarnya kemampuanmu hingga berani bersikap begitu merendahkan. Dengan dentang, pedang api terhunus, memantulkan seluruh aulah menjadi merah. Suhu tiba-tiba naik, para pendekar pedang terpaksa mundur karena gelombang panas. Hou Hong Tao melepaskan Zenki-nya dan mengubahnya menjadi api yang berkobar, membuat janggut dan rambutnya menjadi merah. Dia melangkah menuju Li Qing Shan. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, momentumnya meningkat hingga ekstrim. Pedang Ki bersiul, nyala api membubung seperti auman naga. Pedang panjang itu berubah menjadi api merah terang dan menebas ke arah Li Qing Shan. Itu adalah potongan naga api. Semua pendekar pedang terkagum-kagum, terutama dua pendekar pedang tahap ke-8 siantian. Mereka sangat menyadari kekuatan Hou Hong Tao, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan mendapat terobosan lagi. Mungkinkah karena satu halaman, teknik pedang keraputi, itu. Tapi dia tidak tahu bahwa Hou Hong Tao sendiri juga sangat terkejut. Saat dia menyerang Li Qing Shan, peredaran Zen Qi-nya tiba-tiba beresonansi dengan ki spiritual dunia, seolah-olah ia memiliki semacam kemauan. Dia telah terjebak di tahap ke-9 siantian selama bertahun-tahun. Saat ini, dia sepertinya berada di ambang terobosan. Dia melepaskan serangan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Li Qing Shan sedang duduk diam, dia mendengus, Hef, bahkan Raja Kraputi pun tidak akan berani menghunus pedangku secara langsung. Beraninya kamu begitu ceroboh. Kamu mendekati kematian. Li Qing Shan perlahan mengangkat tangannya. Dia menekan. Terjadi ledakan keras, ola bergetar, api yang berkobar menghilang, dan bekas tangan yang dalam muncul di tanah. Hou Hong Tao terbaring di tengah-tengah cetakan tangan raksasa itu. Dia mengangkat kepalanya tak percaya, ingin mengatakan sesuatu, tapi mengeluarkan seteguk darah. Semua tulang dan organ dalamnya hancur, dan sedikit penyesalan muncul di matanya saat dia menghembuskan nafas terakhir. Li Qing Shan dengan lembut menarik tangannya. Berurusan dengan sampah semacam ini jauh lebih mudah daripada berurusan dengan Raja Kraputi. Karena berbagai trik jimat ilahi ciptaan besar dibatasi oleh kekuatan dunia ini, ketika berhadapan dengan ahli top seperti Raja Kraputi, dia harus mengeluarkan dua atau tiga gerakan dan menggunakan beberapa teknik. Sedangkan untuk orang yang lebih lemah, dia bisa menghancurkan mereka dengan kekuatan absolut. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Markis Sword of Glaze yang bermartabat bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dan berakhir seperti ini. Karena mereka belum pernah melihatnya beraksi sebelumnya, mereka masih memiliki sedikit harapan dan rasa jijik, tapi sekarang semuanya lenyap. Jika mereka tidak punya trik seperti itu, bagaimana mereka bisa membunuh Raja Kraputi? Tuanku! Beberapa pendekar pedang selalu berhubungan baik dengan Ho Hong Tao, dan melihat situasi ini, mereka tidak bisa menahan amarahnya. Kemarahan membanjiri alasan mereka, dan mereka menghunus pedang mereka, berteriak, semuanya, ayo balas dendam untuk tuanku. Bagus, aku akan membunuh kalian sekelompok anjing liar. Li Qingshan mencibir dan hendak memulai pembantaian. Dengan suara robek, Gu Yanjing merobek halaman lain dari teknik pedang Kraputi dan berteriak, hancurkan. Kedua pendekar pedang tingkat ke delapan bawaan saling memandang dan menghunuskan pedang mereka. Dengan kilatan cahaya pedang, beberapa orang yang berteriak balas dendam semuanya tewas di tanah. Mereka juga membunuh beberapa perusuh dan menstabilkan situasi. Darah kental mengalir keluar dan mewarnai olah mega itu menjadi merah. Mengembalikan pedang mereka ke sarungnya, mereka melangkah maju dan menangkupkan tangan mereka. Melapor kepada tuan rumah, pengikut Ho Hong Tao yang tersisa semuanya telah dipenggal. Kami tidak berada di pihak yang sama dengannya, jadi tolong tunjukkan belas kasihan. Dunia seni bela diri selalu menghormati yang kuat, dan tunduk pada orang seperti itu bukanlah hal yang memalukan. Memikirkan kembali, pihak lain memiliki kekuatan seperti itu, tetapi selalu terkendali, bahkan mengeluarkan teknik pedang keraputi untuk diberikan kepada semua orang. Perilaku Ho Hong Tao sungguh bodoh, seperti pepatah, hormati monyet, tapi jangan harimau. Pada akhirnya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mati di mulut harimau. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gu Yanying meletakkan panduan pedangnya. Keduanya mengulurkan tangan dan masing-masing meraih satu sisi manual, tidak memberi jalan ke sisi lainnya. Mulai hari ini, Anda bertanggung jawab atas urusan pelataran luar istana. Saya menunjuk Anda sebagai pelindung kiri dan kanan. Pelindung kanan berterima kasih pada Tuan Istana. Di dunia sekarang ini, hak dihormati. Salah satu dari mereka segera meletakkan panduan pedang dan membungku untuk berterima kasih kepada Tuan Rumah. Lagipula, semua orang pada akhirnya bisa melihat panduan pedang. Orang lain diam-diam merasa kesal, tapi dia hanya bisa berterima kasih kepada Tuan Rumah. Pelindung kiri berterima kasih pada Tuan Rumah. Melapor pada Tuan Rumah, meskipun aku tidak berlatih ke pedang api yang mengamuk, aku masih bisa menyembuhkan luka para wanita. Saya juga. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Di masa depan, aku tidak ingin ada orang yang dihukum karena mempelajari ilmu pedang. Saya ingin semua orang di istana ini mempunyai kesempatan untuk belajar dan berlatih seni bela diri. Saya ingin setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi master yang tiada taranya. Li Qingxian membuka tangannya dan berteriak, berusaha menahan tawanya. Pelindung kiri dan kanan buru-buru berkata, Tuan Istana adalah orang yang baik hati dan benar. Kami akan mengikuti perintah Anda. Pendekar pedang biasa merasakan darah mereka mendidih. Siapa yang tidak ingin menjadi master yang tiada taranya? Mereka mengangkat tangan dan berteriak, setiap orang mempunyai kesempatan untuk belajar dan berlatih seni bela diri. Wanita bernama, Fei Hong, begitu tersentuh hingga matanya berkaca-kaca. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Villa Master. Ambil pedang itu, kata Li Qingxian. Fei Hong buru-buru mengambil pedang api mengamuk. Mulai hari ini, pedang ini milikmu. Pelajari pedangnya dengan baik dan aku dapat melihat bahwa kamu pasti akan menjadi master yang tiada taranya. Jangan mengecewakanku. Ya, Tuan Rumah. Fei Hong tersedak oleh emosi. Li Qingxian akhirnya tidak bisa menahan tawa. Aku akan kembali beristirahat. Semuanya, latih pedang dengan baik. Perjamuannya sangat mewah. Li Qingxian sekali lagi minum sepuasnya. Selama waktu ini, Yuan Fei Fei dengan hati-hati datang untuk menanyakan apakah dia ingin dapur memasak. Markis pedang api mengamuk. Li Qingxian tidak tahu apakah harus tertawa, atau menangis. Dia melambaikan tangannya dan menolak, membiarkan Yuan Fei Fei dan semua orang di istana bernapas lega. Li Qingxian mendengarkan ringkasan Gu Yanying tentang geografi manusia di dunia ini dan menepuk pahanya. Saya tahu buku apa yang harus saya tulis sekarang. Saya pikir Anda akan menulis ulang buku yang Anda tulis di sembilan negara. Disitulah kamu menjadi seorang amatir. Pembacanya benar-benar berbeda. Li Qingxian berkata dengan bangga. Lalu apa yang akan kamu tulis? Gu Yanying bertanya dengan rasa ingin tahu. Biografi Raja Keraputi. Gu Yanying segera mengerti. Begitu. Ide yang bagus sekali. Jika saatnya tiba, saya khawatir semua orang di dunia akan ingin membeli salinannya. Mereka hampir tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Raja Keraputi, tapi itu tidak menjadi masalah sama sekali. Yang terpenting adalah teknik pedang keraputi. Selama teknik pedang dimasukkan dalam buku, apakah perlu khawatir tidak ada yang akan membelinya? 1177. Li Qingxian segera memerintahkan seseorang untuk membawa kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Dia menyingkirkan anggur dan piring di depannya dan menyebarkannya di atas meja. Dia mengangkat kepalanya dan meneguk anggur. Tepat ketika Gu Yanying berpikir bahwa dia akan memanfaatkan anggur dan menulis banyak kata, Li Qingxian mulai makan. Li Qingxian mulai menggigit penanya. Terkadang dia mengerutkan kening dan berpikir, terkadang dia melihat ke langit dan menghela nafas. Setelah beberapa saat, dia benar-benar minum anggur dan makan daging. Menulis, Gu Yanying tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang berpikir? Li Qingxian mengunyah daging kera yang keras dan berkata dengan tidak sabar. Tapi kamu jelas sedang makan. Apa yang wanita sepertimu ketahui tentang masalah sekolah novel? Li Qingxian memelototinya. Yah, aku tidak mengerti. Paman Li, silakan lanjutkan. Gu Yanying berkata tanpa daya. Dia merasa dia tidak selalu bisa diandalkan. Namun, dia melihat Li Qingxian berkeliaran di ruangan hangat dengan pena di mulutnya. Dia mengagumi salju di luar jendela dan memandangi lukisan-lukisan terkenal di dinding. Dia hampir mengutak-atik semua yang ada di ruangan itu sebelum dia duduk di meja lagi. Dia mengambil pena dengan canggung dan tiba-tiba berkata kepada Gu Yanying, menurutmu seperti apa rupa orang-orang di luar saat mereka berlatih ilmu pedang. Aku tidak tahu. Gu Yanying berbaring di tempat tidur, memegang buku berjudul, Sejarah Rahasia Wulin, di tangannya. Dia bahkan tidak memandangnya. Kenapa kita tidak? Aku tidak akan pergi. Aku tidak bilang aku ingin membacanya. Tulislah dengan cepat. Ini novelku atau novelmu. Li Qingxian marah. Lupakan saja. Lagi pula kamu tidak bisa menulisnya. Ayo jalan-jalan. Gu Yanying meletakkan buku itu dan tersenyum. Siapa bilang saya tidak bisa menulisnya? Saya hampir menyelesaikan idenya. Saya akan menulisnya untuk Anda sekarang. Sebagai seorang novelis, bagaimana Li Qingxian bisa menanggung penghinaan seperti itu? Dia segera mulai menulis dengan kecepatan luar biasa. Tulisan tangannya yang coretan membuat Gu Yanying ingin tertawa, tetapi melihat ekspresi seriusnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia hanya akan membantunya menulis ulang nanti. Deru angin dan salju terdengar samar-samar melalui jendela, yang hanya menonjolkan ketenangan pavilion. Kadang-kadang, api di kompor menyala. Dia menopang kepalanya dengan satu tangan dan memikirkan sudah berapa tahun sejak dia begitu bebas. Mungkin hal itu belum pernah terjadi sejak dia dilahirkan. Terlepas dari berjalannya waktu, dia tidak terburu-buru melakukan apapun. Lagipula tidak ada yang bisa dilakukan. Mungkin itu adalah perasaan yang sangat umum bagi manusia, tapi itu sangat berharga baginya. Mereka yang memandang kekejauhan tentu saja tidak punya waktu untuk mengapresiasi pemandangan di sepanjang jalan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia melamun. Suara Li Qingshan meletakkan kuasnya membawanya kembali ke dunia nyata. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu sudah selesai? Tentu saja, Li Qingshan dengan bangga mengambil selembar kertas. Dia menyerahkannya pada Gu Yanying. Sedikit sekali, Gu Yanying sedikit terkejut. Dia merasa telah melamun setidaknya selama dua jam. Menurutmu apa yang aku lakukan? Tahukah kamu apa itu menulis novel? Li Qingshan meraung sambil membanting meja. Saya salah. Gu Yanying merasakan telinganya bergetar. Meskipun dia berada dalam kehampaan, dia tidak begitu mudah tersinggung. Mungkin dia memang rajin menulis. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya dan menundukkan kepalanya untuk membaca. Meski tulisan tangannya sulit diuraikan, dia masih bisa menebak apa itu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedikit aneh. Dalam waktu singkat setelah membaca satu halaman, dia berubah dari cemberut menjadi menganggapnya lucu dan kemudian mencibir. Kemudian, dia meremas novel di tangannya menjadi bola dan melemparkannya ke tanah. Dia tersenyum dan berkata, Saya salah. Gu Yanying, apa yang ingin kamu lakukan? Raungan marah Li Qingshan hampir terdengar bahkan di halaman luar. Jantung semua orang berdetak kencang. Saat dia membunuh Hou Hongtau dengan satu gerakan, dia masih tenang. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa membuatnya begitu marah dan apa akibatnya. Memikirkannya saja sudah membuat mereka merasa ketakutan. Li Qingshan berlutut di tanah dan memegang bola darah yang telah rusak menjadi bola dengan kedua tangannya. Dia sangat marah. Gu Yanying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Qingshan, tidak ada yang akan membaca hal semacam ini. Bahkan jika itu dicampur dengan manual rahasia seni bela diri, orang hanya akan membaca manual rahasia. Ekspresi Li Qingshan berubah. Dia tiba-tiba mengangkat bahu dan berkata, Baiklah, aku menyerah. Kembali keranjang seberang, dia berbaring telentang dan terus minum. Gu Yanying tertegun dan kemudian tersenyum pahit. Apakah ini masih Li Qingshan yang gigih dan gigih yang dia kenal? N. Kecil masih yang terbaik. N. Kecil, kamu di mana? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Li Qingshan mengingat kembali saat-saat indah yang dia dan Little N. habiskan bersama di Pulau Kludwisep. Saat itu, dia telah menulis buku dan dia telah menulisnya. Betapa harmonisnya mereka selama ini. Gu Yanying tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia bangkit dan meminta maaf. Paman Li, jangan seperti ini. Saya salah. Oke, mengapa kita tidak memikirkan hal lain? Kamu salah. Pikirkanlah. Baik, menurutku, menurutku. Gu Yanying mondar-mandir selama beberapa langkah dan berkata, karena ini adalah biografi Raja Kraputi, selama kita memahami lebih banyak tentang pengalaman hidupnya dan menghubungkan cerita-cerita tersebut, bukankah kita akan dapat menulis buku? Aku lelah. Cari tahu. Li Qingshan berbalik dan memunggungi Gu Yanying. Gu Yanying memutar matanya dan memanggil Yuan Fei-Fei. Ketua Yuan, ku dengar kamu telah mengikuti Raja Kraputi selama bertahun-tahun. Panggil saja aku Fei-Fei, Hei Hler. Memanggilku ketua itu berlebihan. Yuan Fei-Fei menatap punggung Li Qingshan dengan gugup. Baru saja, raungan mara itu hampir membuatnya takut hingga mengompol. Baiklah, Fei-Fei, ceritakan padaku. Semakin detail, semakin baik. Gu Yanying sedikit mengangguk. Dari segi usia, memanggilnya Fei-Fei bukanlah masalah besar. Yuan Fei-Fei mulai menceritakan kisahnya, dari gagap hingga fasih. Dia selalu menjadi orang yang fasih, dan Raja Kraputi suka membual tentang berbagai pengalamannya ketika sedang mabuk, sehingga dia bisa menceritakan cerita sebanyak yang dia mau. Gu Yanying mendengarkan dengan tenang. Melihat Li Qingshan juga diam-diam menajamkan telinganya, dia tidak bisa menahan tawa. Setelah mendengarkan sebentar, Li Qingshan tiba-tiba duduk dan berbalik, wajahnya serius. Yuan Fei-Fei menjadi pucat karena ketakutan dan berlutut sambil menangis, lepaskan aku, Hei Hler. Ayo, siapa yang menginginkan hidupmu? Iya-iya. Dia berbicara sampai tengah malam, tidak berani berhenti meski mulutnya kering. Gu Yanying melambaikan tangannya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Kita akan membicarakan sisanya besok. Li Qingshan mengusap dagunya sambil berpikir. Melihat wajah lelah Gu Yanying, dia melambaikan tangannya untuk mematikan lampu. Ini sudah larut, kamu juga harus istirahat. Gu Yanying berbaring, memejamkan mata, dan memegang bulu rok di telapak tangannya, menantikan mimpinya. Datang dan bantu aku dengan penaku besok. Li Qingshan tiba-tiba berkata, ini adalah pekerjaan Little N saat itu. Gu Yanying membuka matanya dan tersenyum. Tentu, aku sedikit tersanjung. Setelah hening beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah tidak apa-apa tanpa Little N? Tentu saja tidak. N kecil yang malang, dia pasti sangat iri padaku. Gu Yanying menutup matanya lagi dan mengubah posisi ke posisi yang lebih nyaman. Mereka yang terjebak di sini adalah orang-orang yang menyedihkan. Iya, Gu Yanying yang malang. Bagaimanapun, rencana penulisan Li Qingshan akhirnya dimulai kembali. 1178. Namun, rencana makan Gu Yanying gagal. Meski daging kerap penuh spiritualitas dan dimasak dengan cermat, efeknya hanya cukup membuat giginya sakit selama beberapa hari. Akibatnya, sebagian besar menjadi lauk Li Qingshan, dan satu-satunya komentarnya adalah, sangat kenyal. Semua energi roh di dunia ini menolaknya, menolak untuk diserap dan dilarutkan. Dengan demikian, kekuatan yang telah habis dalam kehampaan yang tak berujung tidak dapat dipulihkan sedikitpun. Hanya Li Qingshan yang dapat menarik sedikit kekuatan dari bumi di bawah kakinya, tetapi dia hanya dapat memulihkan kekuatan murni, dan itu sama sulitnya dengan mengambil air dari gurun. Untungnya, rencana penulisan berjalan sangat lancar. Dalam kaitannya dengan dunia ini, kehidupan Raja Keraputi benar-benar dapat digambarkan sebagai sesuatu yang megah dan spektakuler, dan penjaga halaman belakang, Yuan Fei Fei, adalah seorang pendongeng yang sangat baik. Seringkali, yang perlu dilakukan Li Qingshan hanyalah menuliskan apa yang dia katakan, dan kemudian Gu Yanying akan memolesnya sedikit. Sederhananya, novel ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bagian di mana dia benar-benar berguna adalah dalam hal teknik. Biografi Raja Keraputi besar tidak menarik pembaca karena ceritanya yang menarik atau karakter aslinya, tetapi karena teknik pedang keraputi yang ia kuasai dengan baik. Dalam buku tersebut, Raja Keraputi sering mendapat pencerahan, memberikan solilokui yang panjang, dan akhirnya berkata, ini adalah bidang ilmu pedang yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa banyak Raja Keraputi meminumnya, itu tidak akan mengungkap misteri ilmu pedang. Tentu saja, ini semua dibuat oleh Li Qingshan, tapi ini jelas lebih jelas dan lebih mendalam daripada Raja Keraputi sendiri, dan ini setelah memperhitungkan penerimaan dunia ini dan dengan sengaja menjaga kelompok pemula ini. Itu setara dengan versi pendidikan rincin dari teknik pedang keraputi, kecuali kata-kata, penting untuk ilmu pedang. Adapun efeknya, itu telah diuji pada Yuan Fei Fei. Faktanya, dia tidak memiliki banyak bakat dalam seni bela diri. Bahkan, dia kurang tertarik pada seni bela diri. Dia hampir mengandalkan sumber daya dari Vila Gunung Dewa Kera untuk mencapai alam siantian. Permainan pedang keraputi terlalu muskil dan misterius baginya. Dia tidak memiliki kesabaran untuk menyelesaikan membaca setiap halaman buku permainan pedang yang diterbitkan Gu Yanying setiap hari. Baru setelah dia membaca novel Li Qingshan, dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Jika dalam buku Panduan Rahasia disebutkan bahwa itu adalah jalan pintas untuk mendaki gunung, bisa atau tidaknya seseorang mencapai puncak bergantung pada apakah pendaki tersebut memiliki pemahaman dan ketekunan untuk memanjat bebatuan dan menembus duri. Li Qingshan, sebaliknya, menuliskan setiap batu dan duri yang mungkin ada. Dia tidak menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Tak seorang pun di dunia ini yang pernah menulis Panduan Rahasia seperti ini. Bahkan ketika dia sedang mengajar murid-muridnya, dia tidak akan bisa menjelaskannya sedetail itu. Bukan karena dia sengaja menyembunyikannya, atau karena prinsip dibaliknya benar-benar mendalam. Itu karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Tapi dengan cara ini, buku ini ditakdirkan untuk menjadi sangat panjang. Gu Yanying juga mengungkapkan kekhawatirannya, namun Li Qingshan berkata, saya sengaja membuatnya begitu lama sehingga saya bisa mengumpulkan seratus halaman. Ketika kami memiliki seratus halaman, pertama-tama kami akan menerbitkan buku pertama, lalu buku kedua dan ketiga, menjadikannya serangkaian buku. Saya rasa tidak menjadi masalah untuk menulis lusinan buku. Gu Yanying mau tidak mau mengacungkannya. Ketika Li Qingshan menulis tentang ilmu pedang, meskipun sangat sepele, namun terorganisir dengan baik dan logis. Itu jauh lebih baik daripada cerita yang dia buat. Raja Keraputi mengira teknik pedang Keraputi adalah lautan luas. Menurutku milikmu adalah lautan luas. Haha, kamu menyanjungku. Lihatlah aku menenggelamkan daratan ini dengan lautan ini. Pada saat yang sama, vila tersebut mengalami ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap orang memiliki pedang di tangan mereka dan beberapa halaman panduan pedang. Bahkan juru masak dan pelayan tua pun tidak terkecuali, apalagi pendekar pedang dari halaman luar. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengurangi waktu tidur mereka, mempelajari manual pedang bahkan ketika mereka sedang makan atau pergi ke toilet. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berlatih. Kecepatan menerbitkan satu halaman sehari terlalu cepat. Kecuali beberapa master bawaan, yang lain tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Mereka hanya bisa belajar sekuat tenaga tanpa tidur dan istirahat. Pada saat mereka telah menerbitkan lebih dari 10 halaman, bahkan pelindung kiri dan kanan pun kewalahan. Pada saat sudah ada 20 halaman, dua pendekar pedang telah mati karena terlalu banyak bekerja, satu mengamuk saat berlatih, dan satu lagi melompat dari tebing dalam keadaan gila-gilaan. Dikatakan bahwa dia masih berteriak di udara, itu palsu, semuanya palsu. Pendekar pedang lain paling banyak meluangkan waktu untuk berkata dengan nada menghina, tentu saja para idiot ini tidak dapat memahami panduan pedang yang begitu mendalam. Sebagian besar pendekar pedang bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Berjalan di dalam vila, mereka sering bertemu dengan pendekar pedang yang memegang gagang pedang dengan ekspresi garang dan menggumamkan sesuatu. Anda mengira mereka datang untuk membunuh Anda, tetapi kenyataannya, jika Anda menabrak mereka, mereka mungkin tidak bisa mengelak. Setelah sebulan, para pendekar pedang berkumpul di aula utama lagi, menunggu halaman ke-32 dari manual pedang. Mereka semua bermata kusam dan menjulurkan leher seperti sekawanan bebek yang menunggu untuk diberi makan. Meskipun mereka begitu kenyang hingga perutnya hampir meledak, tidak ada yang bisa menahan diri untuk tidak makan. Beberapa orang menduga ini adalah rencana kedua empu vila untuk menyiksa semua orang sampai mati. Setiap hari, mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah melihat manual pedang lagi. Waktu mereka bersumpah biasanya setelah mereka selesai membaca halaman terbaru dari manual pedang. Selamat datang, Tuan Vila. Di tengah suara lemah, Li Qingshan dan Gu Yanying tiba sesuai jadwal. Dibandingkan dengan pendekar pedang yang putus asa di bawah, mereka terlihat sangat bersemangat. Mereka saling memandang dan tersenyum. Gu Yanying berkata, Selama periode waktu ini, semua orang telah bekerja keras. Melihat ini membuat hati kami sakit. Oleh karena itu, demi kesehatan semua orang, kami telah membuat keputusan. Panduan pedang hari ini, hilang. Semua orang menatap kosong sejenak. Mereka membutuhkan banyak upaya untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka. Percikan muncul di mata mereka saat mereka langsung marah. Hilang. Bagaimana bisa hilang? Apa yang terjadi dengan buku lengkapnya? Diam. Li Qingshan melontarkan dua kata ini. Semua orang seperti bebek yang dicengkeram lehernya. Tempat di mana markis pedang api sengit ditampar sampai mati masih memiliki jejak tangan yang jelas. Dengan lambayan tangannya, dia berkata, Stewart Yuan, bawakan kotak itu dan biarkan semua orang memperluas wawasan mereka. Yuan Fei Fei membawa sebuah kotak besar ke tengah aula. Dia dengan hati-hati meletakkannya dan membukanya dengan lembut, memperlihatkan setumpuk buku. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Satu buku untuk semua orang, ada satu untuk semua orang. Kata Li Qingshan. Mata pendekar pedang itu berbinar lagi, dan mereka segera berkerumun. Apa yang mereka lihat adalah, biografi besar Raja Kera Putih, dan, ditulis oleh Li Qingshan, yang sangat menarik perhatian. Mereka semua menghela nafas kecewa. Sambil menahan kekecewaan mereka, mereka melihat lebih dekat. Ada juga beberapa baris perkenalan yang tertulis di sampulnya. Inilah kehidupan mulia seorang master pedang. Ini adalah desahan panjang setelah kejatuhannya yang tiba-tiba. Markis dengan sepenuh hati merekomendasikan pedang api sengit. Hal yang paling saya sesali adalah tidak bisa hidup untuk melihat buku ini terbit. Di bagian akhir, ada empat kata berwarna merah cerah, harus dibaca saat mempelajari pedang. Wajah pendekar pedang itu berkedut saat mereka mengumpat dalam hati. Bukankah Raja Kera Putih dibunuh secara pribadi olehmu? Kapan Markis pedang api sengit mengatakan hal seperti itu? Penyesalan adalah penyesalan karena tidak bisa hidup. Namun mengingat nasib mereka, mereka masih dengan sabar mengambil satu buku dan mulai membolak-baliknya. Semua orang di vila mengetahui masa lalu Raja Kera Putih yang gemilang, jadi mustahil membangkitkan minat mereka. Namun, setelah membaca beberapa halaman, mereka perlahan menyadari sesuatu, dan mata mereka membelalak. Mungkinkah ini? Saya mengerti sekarang. Seru seorang pendekar pedang muda. Kekuatannya belum berada pada tahap bawaan, yang dianggap baik untuk anak seusianya. Namun, baik pengalaman maupun kultivasinya tidak cukup untuk memahami sepenuhnya permainan pedang Kera Putih. Semakin banyak dia membaca, dia menjadi semakin bingung, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca. Saat ini, dia hampir mengamuk. Begitu dia membaca biografi hebat Raja Kera Putih, dia tiba-tiba merasa semua keraguannya telah terjawab. Jawabannya sangat sederhana sehingga membuatnya ragu apakah itu benar, tapi ketenangan kekuatan batinnya membuktikan segalanya. Jadi begitu, begitulah adanya. Semua pendekar pedang mengerti, buku yang ada di tangan mereka bukan tentang Raja Kera Putih, tapi tentang permainan pedang Kera Putih. Tidak, ini jelas bukan hanya tentang permainan pedang Kera Putih, tapi cara pedang yang terhebat. Kedua pelindung itu saling memandang, sejenak melupakan semangat bersaing mereka, hanya keheranan yang tiada taraf. Hanya mereka yang mengerti bahwa buku ini bukan sekedar penjelasan dari permainan pedang Kera Putih. Di balik detail yang rumit dan campur aduk, ada pemahaman lain tentang jalan pedang. Jika seseorang mengekstraknya, itu akan cukup untuk menulis panduan pedang yang berkali-kali lebih sederhana daripada permainan pedang Kera Putih, tapi juga berkali-kali lebih cemerlang. Tingkat tertinggi dari teknik pedang ini jauh melampaui batas dunia ini. Itu seperti kuda surgawi yang mengjulang tinggi di langit, sulit dijangkau. Bagaimana tulisannya? Li Qing San bertanya. Hebat, seperti kemarau panjang yang akhirnya bertemu hujan. Tuan Villa itu bijaksana. Sai, andai saja kakakku membaca buku ini lebih awal. Dia tidak akan mengamuk. Jika dia masih tidak bisa memahaminya, maka dia pasti buta atau bodoh. Semua orang menghela nafas dengan emosi, tapi mereka juga sangat terkejut. Jika pengalaman sebulan yang lalu seperti kue yang jatuh dari langit, maka situasi saat ini seperti tangan tak kasat mata lainnya yang memecahkan kue tersebut menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada mereka. Cara pedang Tuan Villa benar-benar tak terduga, kata pelindung kanan dengan tulus. Ya, dibandingkan denganmu, Raja Kraputi itu seperti badut. Pelindung kiri tidak ketinggalan. Gelar, Tuan, awalnya diberikan kepada Raja Kraputi. Sekarang diberikan kepada Li Qing San tanpa ragu-ragu. Mata keduanya bertemu. Tidak ada pihak yang menyerah. Saya sudah lama berhenti mengolah pedang Dao. Saya hanya membodohi anak-anak, kata Li Qing San terus terang. Pelindung kiri dan kanan tidak mau mempercayainya, tapi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jika pedang Dao seperti itu hanya bisa membodohi anak-anak, lalu apa pedang Dao mereka? Perkelahian antara kucing dan anjing. Lihatlah kalian berdua saling menatap. Bukankah mereka seperti anak-anak? Dunia ini sangat luas. Namun, pandanganmu sangat sempit. Li Qing San menegur dengan cara yang mengesankan. Gu Yan Ying membuka kipas besinya dan menutup mulutnya hingga terkekeh. Orang ini bersemangat sekali memarahi seorang anak kecil. Tapi dia juga tidak tampak seperti dewasa. Kami pasti akan melupakan permusuhan masa lalu kami di masa depan, dan dengan sepenuh hati melayani Istana Dewa Kera. Pelindung kiri dan kanan memiliki ekspresi tulus di wajah mereka. Saat ini, mereka tidak hanya mengesampingkan perselisihan mereka, tetapi juga sekte asal mereka dan segala macam keterikatan. Karena mereka telah melihat pedang Dao seperti itu, apa yang perlu diributkan di dunia biasa? Mereka yang berlatih pedang Dao tidak pernah kekurangan hati yang kesepian. Tidak pantas lagi menyebut tempat ini sebagai Istana Dewa Kera. Yang Mulia, tolong beri kami nama baru. Li Qingshan sedikit tergerak, tapi dia ragu-ragu sejenak. Sesosok terlintas di benaknya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Bukankah aku ingin memperluas wawasanmu? Itu hanya sebuah pelakat. Apa gunanya mengubahnya? Ya, Yang Mulia. Li Qingshan berdiri dan mengangkat tangannya. Bagus sekali. Semuanya? Jawab aku bersama-sama. Apa slogan kita? Setiap orang memiliki sesuatu untuk dipelajari, setiap orang memiliki sesuatu untuk dipraktikkan. Bukankah ini buku yang bagus? Ya, bagus sekali. Karena ini buku yang bagus, kamu harus menghafalnya kata demi kata. Nanti, aku akan mengujimu. Jika kamu tidak bisa menghafalnya, kamu tidak akan bisa melihat manual pedang yang baru. Mata Li Qingshan bersinar terang seolah sedang melihat sekelompok domba yang menunggu untuk disembeli. Kedepannya, ketika buku ini tersebar ke seluruh dunia, dia pasti tidak akan bisa meminta semua orang untuk menghafalnya. Tapi siapa yang meminta orang-orang ini berada di wilayahnya? Yang mulia, kami pasti akan mengikuti perintah Anda. Semua orang sangat gembira. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bisa membaca manual pedang, dan akan ada master tiada taraf yang membantu membuat anotasi. Mengenai menghafal buku, tidak ada yang menganggap itu masalah besar. Walaupun buku ini disebut biografi, namun panjangnya hanya seratus halaman. Paling banyak, itu hanya beberapa puluh ribu kata. Untuk bisa belajar ilmu pedang di Ape Deity Manor, siapa di antara mereka yang tidak memiliki telinga dan mata yang tajam? Terlebih lagi, selain sejarah kejayaan Raja Keraputi, buku ini penuh dengan teori seni bela diri yang sangat indah. Sekalipun tidak ada yang meminta mereka untuk menghafalnya, mereka tetap harus menghafalnya. Hanya sedikit orang yang memperhatikan kalimat terakhir buku tersebut. Bersambung. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka tidak dapat membayangkan apa maksudnya. Jejak rasa kasihan muncul di hati Gu Yanying. Itu adalah lusinan buku. Tidak, ini hanya perkiraan konservatif. Pada saat buku itu selesai, mungkin sudah ada jutaan atau bahkan puluhan juta kata. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Aula menjadi sunyi, terpana oleh momen indah ini. Gu Yanying segera berhenti tersenyum. Seperti kata pepatah, Femme Fatale, dia berharap surga tidak menemukan sumber masalah lain. Bahkan jika itu tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka, itu tetap akan merepotkan. Mereka berdua berjalan keluar Aula. Badai salju yang turun selama berhari-hari akhirnya berhenti. Di langit biru tinta, bulan sabit dikelilingi langit penuh bintang. Cahaya bulan menyinari dunia es dan salju yang tak berujung dengan lapisan cahaya perak yang mempesona. Hukum langit bersifat konstan dan bergerak sesuai waktu. Bahkan kehendak langit tidak mampu menciptakan badai salju yang tak berkesudahan. Li Qingshan merasa bahwa kekuatan kemauan dalam jimat ilahi ciptaan agung telah mulai tumbuh sedikit. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan pijakan di dunia ini. Dia telah melewati tahap tersulit, dan pikirannya menjadi lebih luas. Dia tidak bisa menahan tawanya. Tawanya yang keras mengguncang atap-atap. Satu demi satu, es-es itu berjatuhan, masing-masing setajam pedang. Karena momentumnya, mereka mempercepat dan cukup kuat untuk menembus tengkorak. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan semua es pecah menjadi debu. Mereka berkelap-kelip seperti debu perak dan terbawa angin. Mulai sekarang, bahkan jika kehendak misterius dari surga menciptakan bencana kebakaran yang tak ada habisnya, itu tidak akan mampu berbuat apapun padanya. Tawa itu berangsur-angsur meredah, dan Gu Yanying melihat Li Qingshan berdiri tak bergerak di tempat yang sama, mengerutkan kening seolah memikirkan sesuatu. Apa yang salah? Tidak ada. Sekarang kita memiliki jaminan dasar, kita harus bekerja lebih keras. Li Qingshan menatap ke langit, penuh semangat juang. Tentu saja. Ayo kembali ke menara. Aku perlu mengasingkan diri sebentar dan mencoba menyempurnakan inti Yao ini. Li Qingshan membuka telapak tangannya, dan inti Yao Raja Keraputi bersinar terang, bersinar dengan kilau logam. Apakah ini akan berhasil? Gu Yanying telah mencoba semua jenis ramuan dan makanan selama ini, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Ini adalah bagian dari pemenjaraan, jika tidak, belenggu tak kasat mata ini akan terlalu mudah dipatahkan. Mungkin, yang penting bukan mereka. 1180. Di bawah menara yang menjulang tinggi, di ruang rahasia yang dalam. Li Qingshan duduk bersila, memasukkan monster dan terkecil ke dalam mulutnya, dan menelannya. Benda ini tidak akan meleleh seperti obat mujarab, dan memerlukan banyak usaha untuk menyempurnakannya, itulah sebabnya dia menundanya sampai sekarang. Sekarang jimat ilahi ciptaan agung akhirnya mengubah kerugian menjadi keuntungan, dia tidak takut mengonsumsi kekuatan sumpah, jadi dia bisa mencobanya. Dia diam-diam mengaktifkan jimat ilahi ciptaan besar, dan kekuatan sumpah berubah menjadi kekuatan batin yang melilit golden dan, membentuk bola cahaya padat yang membengkak di perutnya. Meskipun dia tidak bisa melihat ke dalam, Li Qingshan sudah sangat akrab dengan proses pemurnian. Dia menenangkan pikirannya dan menggunakan kekuatan sumpah secara ekstrim, menstimulasi kekuatan sumpah. Jika gambar itu diperbesar seratus kali, ribuan garis perak terlihat muncul dari monster dan, dan setiap garis lebih tipis dari sehelai rambut. Ini seharusnya mudah untuk diserap dan dicairkan, tetapi dunia ini tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Begitu kekuatan meninggalkan monster dan, ia segera melarikan diri dan menyatu dengan kis spiritual langit dan bumi, membentuk belenggu yang sangat kuat. Tampaknya itu memberitahunya bahwa semua upaya untuk memulihkan kekuatannya sia-sia. Li Qingshan sudah menduga hal ini, jadi dia tidak terkejut. Dia terus mi kekuatan monster dan. Tujuannya bukan untuk memulihkan kekuatannya dengan monster dan sini, tetapi untuk benar-benar menciptakan kekuatan baru miliknya, kekuatan yang sulit dikembangkan di sembilan wilayah, sebuah peluang yang telah dia abaikan. Gu Yanying naik ke platform menara. Angin gunung terasa dingin dan menusuk telinganya. Ini adalah suara favoritnya, tapi sekarang dia harus membungkus jubahnya rat-rat dan memegang bulu rok di tangannya. Pipinya yang merah karena kedinginan kembali menunjukkan senyuman, dan dia membayangkan suatu hari nanti dia akan menjadi rok dan mencapai sisi lain bintang. Ini adalah kultivasinya. Mengikuti nasihat Li Qingshan, dia akan membiarkan dirinya dikenali oleh bulu rok, dan akhirnya mencapai kesepakatan, menerima warisan, mengubah lang menjadi rok, dan langsung menuju sembilan surga. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa terbang lebih tinggi dari pria di ruang bawah tanah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Li Qingshan akhirnya sepenuhnya menyempurnakan monster dan pertama, tetapi tidak hanya dia tidak mendapatkan kekuatan apapun, tetapi dia juga menghabiskan banyak kekuatan sumpah. Dia tidak putus asa. Dia mengambil monster dan kedua. Telanlah. Waktu terus berlalu, dan Li Qingshan hanya memiliki satu inti yao yang tersisa di tangannya, yaitu inti yao dari Raja Kraputi. Namun semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ada juga sedikit tanda kesungguhan di wajahnya. Namun, hatinya dipenuhi dengan harapan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tujuannya sudah dekat. Cahaya pedang menyala di halaman. Sekelompok wanita cantik berpakaian sembilan sedang berlatih pedang mereka. Orang yang memimpin adalah wanita berpakaian merah yang dianugerahi pedang api mengamuk oleh Li Qingshan. Dia mengenakan pakaian merah menyala dan berdiri dengan pedang di tangannya, bertindak sebagai instruktur. Nama aslinya adalah Yuan Feihong, tetapi setelah Raja Kraputi meninggal, dia begitu saja menjatuhkan, Yuan, hanya menyisakan, Feihong. Awalnya, dia bisa saja mengubah namanya menjadi Li Feihong atau Gu Feihong. Meskipun dia berhutang budi kepada dua tuan tanah ini, dia tidak bersedia melakukannya. Namun, dia mendengar bahwa penyihir tua itu tanpa malu-malu ingin mengubah nama belakangnya tetapi ditolak oleh tuan tanah. Membayangkan ekspresinya saat itu, dia menganggapnya lucu. Saudari Feihong, menurutmu apakah aku mempraktikan gerakan ini dengan benar? Idiot, kamu sudah menyalin buku itu beberapa kali. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak memahami langkah sesederhana itu? Saya sangat pusing karena menyalin buku itu sehingga saya merasa mual dan pusing. Bagaimana saya bisa peduli dengan apa yang tertulis di dalamnya? Baiklah, akan kutunjukkan pada kalian sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Feihong tidak bisa tidak mengingat beberapa hari yang lalu, ketika tuan tanah tiba-tiba memanggil semua orang. Dia mengira itu untuk jamuan makan dan bersenang-senang, tapi pada akhirnya, dia meminta mereka untuk menyalin buku. Untuk membalas kebaikannya, dia telah menyalin dengan sangat serius, kecuali perbuatan mulia Raja Kraputi, tapi dia telah menguasai 30 halaman panduan pedang. Yang lain tidak mempunyai kesabaran. Huh, aku lebih memilih mengabdi pada tuan tanah daripada menyalin buku. Aku masih sedikit cemburu. He he, sedikit nakal, menurutku kamu sudah tidak sabar menunggunya. Aku tidak sabar menunggunya. Tuan tanah sangat berkuasa dan memperlakukan orang dengan sangat baik. Dia jauh lebih baik daripada monyet tua berbulu itu. Tuan rumah punya wakil, dia tidak peduli dengan kita. Aku bahkan tidak bisa memikirkan kecantikan seperti itu. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk cemburu. Tetapi saya mendengar bahwa tuan tanah dan wakilnya tidur di ranjang terpisah. Menurut Anda apa hubungan mereka? Ku rasa itu. Diam. Fei Hong berteriak dengan marah. Dia mengayunkan pedang berkobar dan memotong batu biru besar di halaman. Sekelompok wanita bodoh. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Hou Hong Tao? Jika orang lain tidak memperlakukan Anda sebagai manusia, maka Anda juga tidak memperlakukan diri Anda sebagai manusia. Latih ilmu pedang Anda dengan baik. Siapapun yang tidak melakukannya dengan baik, saya akan mengusirnya dari gunung. Yuan Fei Hong, apa hebatnya dirimu? Kamu bukan ketua, jadi apa hakmu untuk memberi tahu kami apa yang harus dilakukan? Apakah kamu pikir kamu bisa berjalan mondar-mandir hanya karena tuan tanah memberimu pedang? Benar. Dengan penampilan kita, kita bisa hidup nyaman kemanapun kita pergi. Jangan bilang kalau kita benar-benar harus bertarung dan membunuh seperti orang-orang bau itu. Raja Kraputi dan Hou Hong Tao sangat kuat, tetapi mereka tetap terbunuh. Ya, angin dan matahari terlalu melukai kulit kita. Ini adalah rejeki kita, namun sebagian orang tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Ayo pergi, kita tidak berlatih lagi. Pedang itu jatuh ke tanah, percikan api beterbangan dan berdentang. Kamu, bodoh. Fei Hong mengertakkan gigi. Huff, siapa yang bodoh jika kamu menghabiskan begitu banyak usaha untuk melatih ilmu pedangmu dan kemudian terbunuh? Kalian juga akan pergi. Sister Fei Hong, jangan paksa kami. Kami benar-benar tidak diciptakan untuk ini. Saya harap Anda segera menjadi master yang tiada taranya. Dalam sekejap mata, dialah satu-satunya yang tersisa di halaman. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat ke menara dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan kedua tuan tanah di pengasingan. Dia masih ingat raungan marah itu? Jika dia bukan manusia, lalu kamu siapa? Ia masih mendambakan sosok anggun dan mandiri itu. Tapi memikirkan tentang apa yang dikatakan wanita-wanita bodoh itu, itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun yang suka membunuh atau dibunuh, tidak terkecuali dia. Dia menyentuh wajahnya. Tampaknya menjadi lebih kasar. Apakah aku benar-benar bodoh? Di ruang rahasia yang dalam, Li Qingshan menghela nafas panjang dan perlahan berdiri. Hatinya agak berat. Pada saat terakhir, dia telah menggunakan yaokor miliknya. Pada akhirnya, dia tetap gagal. Dia telah menyanyiakan banyak kemauan dengan sia-sia, tetapi hasilnya tidak ada apa-apanya. Tujuan yang dia pikir sudah dekat tiba-tiba terasa jauh, tidak dapat dijangkau. Bukannya dia tidak bisa menerima kegagalan, tapi hatinya merasa sedikit berat. Dia berjalan keluar menara sendirian. Bulan terang di langit telah menutupi kekurangannya dan berubah menjadi bulan purnama. Gu Yanying berdiri di puncak menara, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Saat ini, yang dia butuhkan bukanlah kenyamanan.